Kebencian dan amarah membara di dada Xiao Chen Long Chen merasa sulit bernapas. Jarang sekali ia merasa sebegitu bersemangatnya. Seorang pria yang sangat dihormati Xiao Chen dipenjara di negara Dewa Fuhai, disiksa, dan di akhir hayatnya. Ia bahkan diracuni oleh spirit Devo Ringgu, yang mengendalikan hidupnya. Selama Fuhai menggunakan energi nirvaniknya dan mengguncang Dautul Gu Bel, Gu pemakan roh akan bereaksi dan Han Yun Sing akan mati seketika. Hal ini membuat Long Chen sangat marah, tetapi juga membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Pada saat yang sama, dia memeras otaknya. Sebenarnya, aku mengerti. Ayahku bukanlah orang baik. Aku khawatir tujuannya menyuruh Paman Han meninggalkan Istana Dewa Bela Diri adalah untuk mencari tempat menghabisinya tanpa diketahui siapapun. Dengan begitu, aku tidak akan tahu dan tidak akan bunuh diri. Dia merasa bahwa masalah ini akan sangat memengaruhi reputasinya. Jika aku bunuh diri, itu akan lebih memengaruhinya. Aku benar-benar tidak bisa melihat bagaimana dia menghargai hidupku sama sekali. Atau mungkin, di matanya, reputasinya lebih penting daripada kehidupan anak angkatnya. Fu Lingyer bukan orang bodoh. Dia tahu mengapa Han Yun Sing tidak setuju bahkan diambang kematian. Meskipun pikiran Long Chen kacau, ia dapat menyimpulkan bahwa ada dua rintangan utama yang harus diatasi. Yang pertama adalah mengeluarkan Han Yun Sing dari negara Dewa Fuhai. Jika tidak, jika Fuhai tidak setuju, Long Chen hanya dapat membunuhnya untuk membuka negara Dewa miliknya. Namun, Fuhai dapat dengan mudah membunuh Han Yun Sing selama proses tersebut. Kendala kedua adalah jika Han Yun Sing bisa keluar, apakah ada cara untuk mencegahnya menggunakan energi nirvaniknya untuk mengaktifkan Dao Tul Gu Bel. Lalu, bagaimana cara menghancurkan spirit Devo Ring Gu? Kedua rintangan ini membuat pikiran Long Chen sangat bingung. Maaf, aku telah menyakitinya. Aku pantas mati. Fuhai memang pemarah, tetapi dia sangat teliti. Dia tidak akan pernah membiarkanku bersama Paman Han. Dia bahkan akan membunuh kita. Dia membiarkan kita tetap hidup agar reputasinya tidak terpengaruh dan dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan tenang. Wajah Fuhlinger dipenuhi air mata, dan kebencian muncul di matanya. Tampaknya dia tidak bersenang-senang di kediaman Fuhai. Rintangan pertama baik-baik saja. Fuhai ingin Han Yun Sing meninggalkan Istana Dewa Bela Diri secara sukarela. Ada pun rintangan pertama. Pada saat itu, terdengar suara dari luar. Long Chen bersembunyi dan melihat ke bawah. Orang yang masuk itu di luar dugaannya. Itu adalah Feng Zilin. Dia tampaknya telah mengikuti Long Chen sampai ke sini. Dia berdiri di pintu dengan wajah dingin dan berkata, mungkin aku bisa membantu. Itu dia. Long Chen teringat bahwa dia pernah mengunjungi Fuhai sebelumnya. Hubungan mereka seharusnya cukup baik. Datang. Long Chen memercayainya. Sejak hari dia menyelamatkannya, mereka berdua tidak lagi bermusuhan. Meskipun Feng Zilin masih ingin bersaing dengannya, dalam hal lain, mereka berdua berada di pihak yang sama. Long Chen dengan cepat menjelaskan situasinya di depan Fuhlinger. Fuhai sangat keras kepala. Membosankan sekali. Feng Zilin bergumam dengan jijik. Kemudian, dia menatap Long Chen dan berkata, sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Aku bertanya-tanya apa yang membuatmu begitu cemas. Jadi ini alasannya. Ini mudah. Pertama, dengan hubunganku dengan Fuhai, kita bisa membujuknya untuk melepaskan Han Yun Sing. Kemudian, kita bisa membawanya pergi dari Istana Dewa Beladiri. Fuhai tidak tahu bahwa kita tahu tentang Gu pemakan roh. Selain itu, dengan hubunganku, dia seharusnya melepaskan Han Yun Sing. Setelah dia melepaskannya, Feng Zilin menatap Long Chen dan berkata, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk menaklukkannya. Biarkan dia memasuki kondisi di mana pikirannya kabur dan dia terluka parah. Lalu, aku bisa menggunakan ini. Dia mengeluarkan seutas tali berwarna hijau tua. Tali itu memancarkan vitalitas yang mengerikan seperti tanaman merambat. Ini adalah senjata doktrin dengan empat pola dao. Jika orang yang dipenjara berada di level Fuhai, selama pemenjaraannya berhasil, aku yakin dia tidak akan dapat menggunakan sedikitpun kekuatan Nirvana selama 15 menit. Kau akan dapat melakukan apapun yang kau inginkan padanya. Pada saat itu, kau akan dapat meminta penyembuhan dari kutukan pemakan roh, kata Feng Zilin dengan percaya diri. Long Chen tampaknya melihat secerca harapan. Ini adalah metode yang paling lengkap saat ini. Fuhai tidak tahu bahwa Long Chen dan yang lainnya tahu tentang gu pemakan roh. Oleh karena itu, ketika Long Chen bertarung dengannya, dia tidak akan memilih untuk membunuh Han Yun Xing di tempat. Dia hanya akan melakukan ini ketika dia putus asa. Yang terpenting, Long Chen dan Feng Zilin harus bekerja sama dengan cepat dan akurat untuk tidak saling memberi kesempatan untuk mengaktifkan gubel. Long Chen harus melukai Fuhai dengan satu pukulan. Hanya ketika Fuhai terluka, Feng Zilin dapat menggunakan artefak daunya dengan empat pola dao untuk mengikatnya. Mengapa kamu tidak menggunakan artefak dao ini untuk melawanku dalam pertempuran sebelumnya? Long Chen sedikit terkejut. Artefak dao dengan empat pola dao mirip dengan roda kematian terselubung surga milik Wang Chen. Aku hanya ingin melihat seberapa kuat dirimu. Mengapa aku menggunakannya? Beberapa orang tidak tahu bagaimana cara merawat kaum hawa. Feng Zilin memutar matanya ke arahnya dengan genit. Ini adalah satu-satunya jalan. Long Chen berpikir sejenak. Ini adalah satu-satunya cara. Dengan bantuan Feng Zilin, itu jauh lebih mudah. Selain itu, dia adalah murid Lin Junyao, yang sangat berguna bagi Long Chen. Jika Wen Ren Jingtau menyerang, hasilnya akan berbeda. Saat itu, bahkan jika Ye Fu tu marah, apa yang bisa dia lakukan? Lin Junyao tidak akan membiarkan Feng Zilin terbunuh. Fu Lingar mendengarkan dan merasa bahwa ini adalah ide yang bagus. Memang berisiko, tetapi itulah satu-satunya cara. Dia hampir berlutut. Long Chen memeluknya dan berkata, jangan terlalu dramatis. Anggap saja kita tidak pernah ada di sini. Terserah kita. Fu Lingar menggigit bibirnya dan berkata, jika memungkinkan, bisakah kau tidak membunuh Fu Hai? Bagaimanapun, dialah yang membesarkannya. Saya akan mencoba. Long Chen dan Feng Zilin saling memandang dan berjalan keluar. Kedua penjaga di sini telah dibunuh oleh Long Chen, jadi ketika Fu Hai dan yang lainnya kembali, Long Chen harus segera datang dan menyambut mereka. Mereka tidak bisa memberinya kesempatan untuk melihat Fu Lingar. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Kuncinya adalah tidak membiarkan parasit pemakan dewa beraksi dan menemukan cara untuk menyembuhkannya. Untuk mencegah orang masuk dan mengetahui apa yang tengah terjadi, Long Chen dan Feng Zilin telah menunggu di sisi penjara bawah tanah untuk mendengar berita. Hai, Feng Zilin menatapnya. Apa? Tanya Long Chen. Bukankah kamu sudah mengucapkan terima kasih? Katanya dengan marah. Long Chen tersadar dan terkekeh, terima kasih. Senyummu terlalu dipaksakan. Feng Zilin tidak tahan melihatnya. Namun, dia mengerti. Long Chen gelisah dan marah. Dia memancarkan aura pembunuh sepanjang waktu. Fu Lingar ingin Long Chen menunjukkan belas kasihan, tetapi Long Chen tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika dia gagal dan Han Yun Sing terbunuh, dia akan menjadi gila. Apakah kamu yakin bisa menghadapi Fu Hai? Dia lebih baik dariku, tanya Feng Zilin. Ya, kata Long Chen dengan yakin. Dalam menghadapi amarah, dia percaya diri. Kerajaan dewa yang luas di tubuhnya hampir sama kuatnya dengan Nirwana Fu Hai. Itu bukan hanya untuk pertunjukan. Long Chen tidak menunjukkan kekuatan penuhnya saat melawan Feng Zilin. Setelah menunggu cukup lama, Long Chen akhirnya menerima sinyal dari Nangong Lai. Ia mengembalikan ruang bawah tanah ke keadaan semula. Tidak seorang pun akan masuk untuk sementara waktu. Kemudian, ia dan Feng Zilin segera meninggalkan Fu Manor. Memang, setelah Long Chen keluar, dia melihat Fu Hai memimpin jalan menuju talismen Manor. Yang sedikit tidak terduga adalah bahwa selain Fu Hai, ada lebih dari selusin prajurit Jenderal Han yang mengikutinya. Prajurit Jenderal Han ini berbicara kepada Fu Hai sambil tersenyum. Tampaknya mereka adalah bawahan Fu Hai. Di antara mereka, dua atau tiga berada pada tahap akhir Nirwana. Tim ini meningkatkan kesulitan pertarungan Long Chen. Feng Zilin memiringkan kepalanya dan menatapnya. Tidak ada rasa takut di matanya. Ketika Fu Hai mendekat, dia menahan amarahnya dan berjalan ke arah tim Fu Hai dari samping. Feng Zilin berjalan melewatinya sambil tersenyum. Dia menyambut Fu Hai di pintu masuk Fu Manor dan berkata, Senior Fu, kami punya masalah kecil untuk dibicarakan denganmu. Jika hanya Long Chen saja, Fu Hai pasti tidak akan membicarakannya dengannya. Dia bahkan mungkin menyerangnya secara langsung. Namun, Feng Zilin berbeda. Dia sangat cantik, dan dia juga memiliki hubungan dengan Lin Junyao, seorang ahli bela diri yang terhormat. Ye Futu dan Wen Ren Xi memiliki konflik, tetapi keduanya menginginkan Lin Junyao. Oleh karena itu, hampir tidak ada yang berani memprovokasi siapapun dari faksi Lin Junyao. Fu Hai melirik Long Chen dengan dingin, lalu tersenyum, tentu saja. Nona Feng, ikuti aku ke dalam perkebunan jimat. Kemudian, dia secara pribadi memimpin jalan bagi Feng Zilin. Long Chen tahu bahwa dia harus bertindak seperti seorang pengecut saat ini. Oleh karena itu, dia menundukkan kepalanya dan membiarkan Feng Zilin mengikutinya ke halaman. Fu Hai adalah salah satu Raja Kambrium. Istana Fu sangat besar. Mereka berhenti di area yang luas di halaman. Selusin Jenderal Kambrium berjalan di belakang Fu Hai dan menatap Long Chen dan Feng Zilin. Fu Hai tersenyum. Nona Feng, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, kita bisa bicara sekarang. Feng Zilin langsung ke intinya. Senior Fu, Anda harus tahu bahwa Long Chen adalah teman baik saya dari Istana 3000. Saya mendengar darinya bahwa Senior Fu mungkin telah memenjarakan Han Yun Sing. Oleh karena itu, saya di sini untuk membantunya bertanya. Jika Han Yun Sing telah menyinggung Senior Fu, saya akan meminta maaf atas namanya. Saya hanya tidak tahu apakah Senior Fu bisa bermurah hati dan membiarkan Han Yun Sing pergi demi Zilin. Mendengar ini, Fu Hai menyipitkan matanya. Dia melihat ke arah Feng Zilin dan menatap Long Chen. Nak, apakah kamu begitu yakin bahwa aku memenjarakan Han Yun Sing? Long Chen menundukkan kepalanya. Hari itu, aku memujimu dan melihat bahwa kau ingin membunuhku. Ku rasa itu tidak jauh dari kebenaran. Fu Hai sedang berpikir keras. Sebenarnya, dia tahu bahwa perilakunya hari itu sangat jelas. Dia memiliki serangga pemakan dewa dan dapat membunuh Han Yun Sing kapan saja dia mau. Orang ini adalah masalah di kerajaan dewanya. Hari ini, Han Yun Sing bersikap baik dan datang untuk memintanya. Mengapa tidak mengalahkannya di permainannya sendiri? 1472 Hukum Istana Dewa Beladiri tidak seketat hukum di 3000 istana. Mengingat statusnya sebagai Raja Kambrium, wajar saja jika dia menghukum Han Yun Sing, seorang junior. Namun, jika dia membunuh Han Yun Sing tanpa alasan atau memenjarakannya terlalu lama, itu tidak akan baik untuk reputasinya. Fuhai berpikir dalam hati, tidak baik membiarkan orang ini berada di negara dewa terlalu lama. Kedua orang ini bisa membawanya keluar dan menyelamatkanku dari masalah. Dia ingin Long Chen dan yang lainnya membawa Han Yun Sing pergi. Namun, tidak mudah baginya untuk membiarkan Han Yun Sing pergi begitu saja. Fuhai hanya mengakui apa yang dikatakan Long Chen. Dia tertawa mengejek dan berkata, kau benar. Aku memang memenjarakan Han Yun Sing karena dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Dia menyinggung perasaanku. Sebagai orang yang lebih tua, aku tentu saja berhak memberinya pelajaran. Sebelum Fuhai melepaskan Han Yun Sing, Long Chen tidak berani menunjukkan terlalu banyak tentang dirinya. Saya harap senior Fuhu bermurah hati dan tidak mengganggu paman Han saya. Long Chen berkata dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong. Dia sudah sangat berani sebelumnya. Jika dia terlalu rendah hati, itu akan terlihat sangat palsu. Perbuatan ini hanya dilakukan untuk tidak menimbulkan kecurigaan Fuhai. Tatapan Fuhai tertuju pada Long Chen. Fraksi Wen Ren Si adalah musuh besar Fraksi Ye Futu. Mustahil bagi Fuhai untuk tidak membenci Long Chen, yang baru saja muncul dan mampu mengalahkan Feng Zilin. Long Chen datang ke rumahnya untuk membencinya. Meskipun dia memiliki niat yang sama, dia tidak akan merasa nyaman jika dia tidak menggunakan kesempatan ini untuk mengolok-olok bocah nakal ini. Dia menatap Long Chen dan tersenyum dingin, kau ingin aku melepaskannya. Sangat mudah. Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan menunggu kondisi Fuhai. Memang, Fuhai melanjutkan, namun, Anda harus menyetujui dua syarat saya. Long Chen berkata, silakan bicara, senior Fu. Sikap Fuhai yang arogan membuat Long Chen sangat tidak senang. Jika bukan karena Han Yun Sing, dengan kemampuan Long Chen saat ini, Fuhai tidak akan memiliki hak untuk pamer di depannya. Fuhai tertawa keras, suaranya kasar. Syarat pertama adalah Han Yun Sing harus meninggalkan Istana Dewa Bela diri selamanya. Dia berkata dengan suara kasar, syarat pertama adalah Han Yun Sing harus meninggalkan Istana Wushan selamanya dan tidak pernah membiarkanku menemuinya lagi. Karena kalian semua ada di sini, kalian harus tahu apa yang terjadi antara dia dan putriku. Putriku bahkan belum berusia sepersepuluh dari usianya. Han Yun Sing ini hanyalah seorang gelandangan. Dia tidak memiliki kekuatan maupun status. Potensinya telah mencapai batasnya, dan dia ingin menyentuh putriku. Dia harus bercermin dengan baik. Jadi jika kalian tidak setuju untuk membawanya pergi dan tidak pernah membiarkannya kembali, aku tidak akan setuju untuk membiarkannya pergi. Fu Hai berbicara tanpa ragu-ragu. Long Chen menggertakan giginya dan tatapannya berubah muram. Dia tampak seperti siap untuk bergerak kapan saja. Ini mirip dengan apa yang diharapkan Fu Hai. Pemuda memang pemuda. Tidak peduli seberapa berbakatnya mereka, itu tidak berguna. Sedangkan Han Yun Sing, di bawah kendaliku pemakan roh, dia hanya bisa bangun saat Fu Hai menginginkannya. Setidaknya di dalam Istana Dewa Beladiri, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Feng Zilin menghentikan Long Chen dan berkata dengan tenang, sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, mereka mungkin tahu bahwa mereka salah. Ini tidak mungkin, jadi aku akan setuju atas nama mereka. Pada saat itu, aku akan secara pribadi mengirimnya keluar dari Istana Dewa Beladiri dan tidak akan pernah membiarkannya kembali. Bagaimana mungkin Long Chen tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini. Dia ingin Han Yun Sing meninggalkan Istana Dewa Beladiri dengan patuh terlebih dahulu. Lagipula, Fu Hai tidak terburu-buru. Dia bisa menunggu setengah bulan atau bahkan setengah tahun sebelum dia membunyikan bel dan membiarkan Han Yun Sing mati. Pada saat itu, siapa yang akan tahu bahwa dialah yang membunuh Han Yun Sing. Pada saat itu, Fu Linger mungkin akan melupakan Han Yun Sing. Han Yun Sing sendiri tidak tahu tentang keberadaan Gu pemakan roh. Long Chen memiliki ekspresi yang sangat enggan di wajahnya. Fu Hai menatapnya dengan nada mengejek dan berkata, ku dengar kau dan putri pendekar pedang lingmu juga punya cerita seperti itu. Sungguh menjijikan. Apakah kalian berdua, paman dan keponakan, tidak tahu bagaimana cara merasa malu. Ada jurang pemisah yang begitu lebar antara kedua sekte itu dan kalian bahkan tidak tahu seberapa berharganya kalian. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Kalian sebenarnya adalah anggota Istana Dewa Beladiri. Aku merasa malu padamu. Diam. Sejujurnya, wajah orang ini jauh lebih jelek daripada Master Pedang Lingmu. Hanya ada satu hal dalam pikiran Long Chen sekarang, yaitu membunuhnya. Haha. Fu Hai tertawa dan menunjuk Long Chen, kamu adalah harta karun Wen Ren Si. Di mataku, kamu hanyalah seonggok sampah. Tidakkah kamu ingin aku melepaskan Han Yun Sing? Sangat sederhana. Aku punya syarat kedua. Syarat kedua adalah, jika kamu bisa mengalahkan semua Jenderal Han Wu di belakangku tetapi tidak bisa membunuh mereka, aku akan melepaskan Han Yun Sing. Kondisi ini untuk Long Chen. Long Chen berpikir cepat, biarkan aku mengalahkan mereka. Tiga dari mereka berada di tahap akhir kesengsaraan Nirvana. Kekuatan mereka hampir sama dengan Feng Zilin. Jika mereka bekerja sama, mereka akan lebih sulit dihadapi daripada Feng Zilin. Namun, aku tidak bisa menunjukkan terlalu banyak kekuatan. Kalau tidak, akan sulit untuk menghadapinya nanti. Dengan rencana di benaknya, Long Chen bertindak sebagaimana mestinya. Ia berjalan melewati Feng Zilin dan berkata dengan dingin dan mendominasi, kalau begitu, datanglah padaku bersama-sama. Fuhai bertepuk tangan dan mengejek, betapa beraninya. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah dipanggil oleh Kaisar Agung. Semua orang, serang aku bersama-sama. Berhati-hatilah untuk tidak membunuhnya. Setelah itu, dia melangkah mundur dan melambaikan tangan kepada Feng Zilin, Nona Feng, kemarilah. Mari kita saksikan bersama. Ini adalah perubahan yang tidak terduga, tetapi Feng Zilin percaya bahwa Long Chen dapat mengatasinya. Dia datang ke sisi Fuhai. Mengapa kamu membantu orang ini? Fuhai bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia pernah menyelamatkan hidupku. Aku akan membalas budinya, kata Feng Zilin. Untuk membalas budi, oh, diselamatkan oleh orang seperti itu sungguh hal yang tidak mengenakan. Tapi untungnya, kupikir Nona Feng menyukai anak ini. Itu membuatku takut. Fuhai berkata sambil terkekeh. Feng Zilin sedikit mengernyit. Kemana pun ia pergi, tetap saja ada lelaki tua yang ingin memanfaatkannya, dan lelaki yang sangat ia sayangi pun tetap tidak mempedulikannya. Pada saat ini, Long Chen dikelilingi oleh lebih dari selusin jenderal kambrium. Dia menyimpan terlalu banyak dendam di hatinya, dan ini adalah waktu yang tepat untuk melampiaskannya. Dia hanya perlu tidak bertindak terlalu jauh. Jika perlu, dia bisa menahan diri dan berpura-pura bahwa dia menang dengan susah payah. Saudara-saudara, ayo kita berangkat. Lebih dari selusin ahli alam kesengsaraan Nirvana mengepung Long Chen tanpa penjelasan apapun, lalu menyerangnya satu per satu. Mereka semua adalah orang-orang yang telah mencapai kesuksesan besar dalam seni bela diri, dan sangat pandai mengendalikan kekuatan serangan mereka sendiri. Bahkan dalam lingkungan yang sempit, mereka mampu melakukannya dengan mudah. Lebih dari selusin prajurit alam Nirvana memiliki kekuatan tempur gabungan yang lebih kuat dari Feng Zilin. Orang biasa tidak akan mampu menerobos. Bahkan, Fu Hai sendiri tidak akan mampu mengalahkan begitu banyak orang. Tujuan utamanya adalah untuk menyiksa Long Chen dan melemahkan semangatnya. Kekuatan Nirvana yang mengerikan benar-benar menutup halaman. Di antara mereka, ada beberapa prajurit alam kesengsaraan Nirvana yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Sebaliknya, mereka menggunakan alat dao tipe pengikat untuk memenjarakan Long Chen. Dengan begitu, mereka akan dapat menginjak-injaknya sesuka hati. Saudara-saudara, ingatlah, jangan membunuhnya. Kalau tidak, jika Wen Ren si datang mencari masalah, kalian semua harus menanggung akibatnya. Fu Hai tertawa terbahak-bahak. Baik, bos. Para prajurit alam kesengsaraan Nirvana itu sama sekali tidak menaruh perhatian pada Long Chen. Masing-masing dari mereka telah mulai berlatih daobawaan yang cocok untuk mereka, tetapi mereka tidak sehebat Feng Zilin. Namun, meskipun begitu, kekuatan serangan mereka masih sangat mengerikan, terutama tiga orang yang telah mencapai tahap akhir Nirvana Tribulation Realm. Satu dari mereka dapat bertarung melawan tiga hingga lima prajurit lainnya. Lingkungan di sekitarnya terperangkap dalam dunia di mana ia tidak dapat bergerak karena energi Nirvana yang kacau. Saudara-saudara, jika kalian tidak ingin menyerang terlebih dahulu, maka biarkan kami bertiga menyerang terlebih dahulu. Tiga orang yang tampak serupa tertawa terbahak-bahak. Ketiganya menyerang Long Chen dari tiga arah. Sejumlah besar ranah Nirvana Tribulation dilepaskan. Seketika, ruang berguncang dan Long Chen terpojok. Mata Long Chen berkilat marah, tetapi dia menahannya dengan sekuat tenaga. Dua pedang ramping dan tajam muncul di tangannya. Dengan kecepatannya yang mengerikan, Long Chen melepaskan diri dari pengepungan. Pedang pembunuh dewa dan pedang lingki dilepaskan masing-masing dan menyerang dua prajurit yang masih dalam tahap awal-alam kesengsaraan Nirvana. Dengan satu gerakan, Long Chen mengejutkan semua orang. Orang yang diserang oleh pedang pembunuh dewa baik-baik saja. Dia hanya berdarah dan mundur dalam keadaan menyedihkan. Yang lainnya ditusuk oleh pedang ki dari pedang lingki. Kelopak matanya berputar dan dia jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Dia hampir kehilangan nafas. Anak ini aneh. Ayo serang bersama dan kalahkan dia. Para prajurit di alam kesengsaraan Nirvana akhirnya bereaksi. Mereka tidak berani ceroboh lagi. Satu persatu, mereka mengepung sumo dan menggunakan semua senjata dao mereka. Tongkat, tongkat, segel, dan bahkan tali serta rantai besi jatuh dari langit. Diagram pembentukan neraka darah primordial. Long Chen menggunakan gerakan ini tanpa ragu-ragu. Saat dia melihat Long Chen berganti dengan santai dalam diagram formasi neraka darah primordial, ekspresi Fu Hai berubah. Anak ini. Diagram formasi neraka darah purba adalah sebuah mistik garis darah. Ketika Long Chen melawan Feng Zilin, dia tidak menggunakannya. Mistik ini paling cocok untuk pertempuran yang kacau. Selama diagram formasi neraka darah purba digunakan, Long Chen hampir tak terkalahkan. Jurus yang dia gunakan untuk mengalahkan Wang Chen sebenarnya adalah ledakan diagram formasi neraka darah purba. Ini adalah jurus pembunuh Long Chen yang paling mengerikan, terutama setelah kekuatan alam kesengsaraan nirvananya meningkat pesat. Indra Tajam Fu Hai mengatakan kepadanya bahwa Long Chen bisa menang dengan mengandalkan mistik ini. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang bisa menyerang Long Chen saat mereka bergerak cepat. Keuntungan mereka untuk mengepungnya telah sepenuhnya ditiadakan. Nak, kalau kau punya nyali, jangan lari begitu saja. Aku akan membunuhmu. Iya, kalau kamu punya nyali, jangan lari. 1473 Sejujurnya, jika Long Chen tidak takut menakut-nakuti Fu Hai, dia tidak perlu membuang banyak waktu dengan mereka setelah menggunakan diagram neraka darah kuno. Dia bisa dengan mudah mengubah posisinya dan menghilangkan keuntungan mereka untuk mengepungnya. Kemudian, dia bisa mengalahkan mereka dengan segera. Namun, demi menang, ia tetap bertahan dalam waktu yang lama. Ia menghadapi lawan-lawannya satu per satu. Ketika ia tahu bahwa hanya ada beberapa orang yang tersisa, wajah Fu Hai menjadi hitam pekat. Ia berteriak, semuanya, berhenti. Awalnya, dia ingin menggunakan pengepungan untuk memberi pelajaran kepada pemuda sombong ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa karena kemampuan magis Long Chen untuk menghancurkan pengepungan, pengepungan tersebut menjadi beban. Long Chen berhadapan dengan lebih dari selusin orang satu per satu, dan mereka semua dikalahkan oleh Long Chen. Dalam pandangan Fu Hai, ini adalah efek dari kemampuan sihir garis keturunan. Jika Fu Hai memiliki kemampuan sihir garis keturunan ini, dia akan mampu menghadapi semua orang dalam beberapa kedipan mata. Di alam bawah sadarnya, kekuatan tempur Long Chen masih belum sebaik miliknya. Alasan mengapa Long Chen bertahan begitu lama adalah untuk membiarkan Fu Hai berpikir seperti ini. Sampah, kembali ke sini. Dia ingin mempermalukan Long Chen, tetapi dia malah dipermalukan oleh Long Chen. Fu Hai sangat marah, dan wajahnya yang kasar berubah menjadi hitam. Dia berjalan menuju Long Chen, berdiri di tangga, dan menatap Long Chen yang kelelahan. Dia berteriak, Sepertinya kekuatanmu tidak buruk. Kamu memenuhi syarat untuk bersaing dengan Dewa Bela Diri kecil. Tetapi jika kamu pikir kamu memiliki peluang untuk menang hanya karena ini, maka kamu salah. Di mata semua kultifator Istana Dewa Bela Diri, kamu adalah orang luar. Sebaiknya kamu tidak punya ide apapun. Aku, Fu Hai, bersedia menerima kekalahanku. Kamu benar-benar menang. Selama kamu bersumpah untuk membawa Han Yun Sing pergi dari Istana Dewa Bela Diri dan tidak pernah kembali, aku akan melepaskannya. Long Chen menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Puluhan Jenderal Kambrium itu tidak mudah dihadapi. Setelah mengalahkan mereka semua, dia masih menghabiskan sebagian energinya, tetapi itu tidak masalah. Sebagian besar hanyalah tindakan Long Chen. Dia tahu momen yang sungguh menarik akan segera tiba. Semuanya berjalan sesuai rencana. Long Chen benar-benar ingin membunuh orang tua yang keras kepala ini sekarang juga. Dia menyipitkan matanya dan dengan keras kepala menatap Fu Hai selama beberapa saat. Apa yang kau lihat? Kau tidak ingin bersumpah. Kau percaya aku tidak akan membunuhnya sekarang. Fu Hai meraung. Tatapan mata Long Chen dingin. Dia harus berpura-pura tidak mau menyerah. Demi harga diriku, aku akan membawanya pergi dan tidak akan pernah membiarkannya kembali. Fu Hai mencibir dan berkata, apa-apaan harga dirimu? Tapi kamu bisa melakukannya. Apakah kamu tahu harga yang harus dibayar untuk membodohiku? Pada saat ini, Feng Zilin berjalan melewati para Jenderal Kambrium yang terluka dan datang ke sisi Long Chen. Fu Hai melirik Feng Zilin yang cantik dan berkata, hari ini, aku memberimu kesempatan pada paman dan keponakanmu demi Nona Feng. Jangan berpikir bahwa ini adalah wilayahmu saat kau tiba di Istana Dewa Beladiri. Kau masih jauh dari sana. Bawa Han Yun Sing dan cepatlah pergi. Sampah seperti itu ingin bersama putriku. Memikirkannya saja membuatku ingin muntah. Apa kau tidak tahu berapa usiamu? Sambil berbicara, dia membuka Negara Dewa. Long Chen bertahan. Setiap kata yang diucapkan pihak lain sangat tidak mengenakan. Jika nyawa Han Yun Sing tidak berada di tangan pihak lain, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu kepada pihak lain. Benar saja, pihak lain masih berhasil mengeluarkan Han Yun Sing sesuai rencana. Long Chen menahan nafas dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Namun, ketika dia melihat Han Yun Sing, dia tidak bisa menahan rasa darahnya mengalir deras ke kepalanya dan dia hampir menyerangnya. Semua darah di tubuhnya menderu dan udara di dadanya mengembang. Dia menggertakan giginya dan matanya merah padam. Xiao Chen mengepalkan tangannya rat-rat, dan urat-urat di lengannya menonjol. Fu Hai memegang Han Yun Sing yang tak sadarkan diri di tangannya dan melihat ekspresi marah Long Chen. Dia tertawa keras dan berkata, Ada apa? Anak kecil, apakah kamu sangat marah? Apakah kamu ingin melawanku? Aku menyambut itu. Di tangannya, Han Yun Sing berada di ambang kematian. Ria tampan di masa lalu kini berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tangan dan kakinya telah dipotong oleh Fu Hai, dan tubuhnya yang tersisa berantakan. Ada luka di sekujur tubuhnya, dan ada juga banyak bekas luka bakar. Fu Hai ini mengolah dao api. Hanya dia yang bisa mengubah Han Yun Sing menjadi sosok hitam hangus dan tidak manusiawi. Ini adalah harga yang harus dibayar karena tidak mengenali kenyataan. Inilah harga yang harus dibayar karena tidak mampu mengenali kenyataan, ingin berubah dari seekor burung pipit menjadi burung phoenix, ingin mengganggu putriku. Han Yun Sing pantas mendapatkan semua ini. Aku, Fu Hai, memiliki temperamen yang baik. Aku tidak menginginkan hidupnya, aku hanya ingin dia meninggalkan istana dewa bela diri selamanya. Namun, jika dia berani kembali, nasibnya tidak akan sesederhana sekarang. Hanya kau yang ingin mengambil kembali benda kotor seperti itu. Aku takut mengotori negara dewaku. Setelah Fu Hai berbicara, dia melemparkan Han Yun Sing yang hangus, yang kehilangan keempat anggota tubuhnya, kepada Long Chen. Ekspresi Long Chen sangat suram. Bahkan Feng Zilin, yang berdiri di sampingnya, gemetar. Dia jarang melihat Long Chen dalam keadaan seperti itu. Niat membunuh yang tak tersamar itu menyebabkan dia, yang paling dekat dengannya, gemetar dan mundur beberapa langkah. Dia mendongak kaget dan melihat tangan Long Chen gemetar saat dia membiarkan Han Yun Sing memasuki negara dewa miliknya. Memang, tangan Long Chen gemetar. Dia tidak bersuara dan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang merah menyala memperlihatkan aura mengerikan saat dia menatap Fu Hai. Fu Hai merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia berwarna darah yang tak terbatas. Semua suara di sekitarnya telah menghilang. Kebencian dan haus darah yang terpancar dari pemuda ini sangat mengejutkan. Bahkan Fu Hai dapat merasakan bahwa pemuda ini hampir meledak. Kalau saja keadaan Han Yun Sing tidak menyedihkan, Long Chen tidak akan semara ini. Ini adalah orang yang dia hormati. Namun, di bawah siksaan binatang buas ini, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia bahkan memiliki gupemakan roh di tubuhnya. Fu Hai tercengang. Mengingat karakternya yang kuat, dia tentu saja tidak akan takut pada Long Chen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kenapa? Bocah, kamu sudah punya orangnya. Apakah kamu masih berani melawanku di Istana Dewa Beladiri? Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Jika kamu memiliki pikiran seperti itu, cepatlah dan serang. Jika kamu menyinggung perasaanku, aku bisa mengambil nyawamu. Fu Hai tersenyum dingin dan berkata, berani sekali kau bersikap sombong di hadapanku di usia yang masih muda. Saat aku bersikap sombong, ayahmu masih bermain lumpur. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Feng Zilin memandang Long Chen dengan cemas. Fu Hai yakin bahwa Long Chen tidak akan berani menyerang. Dia sangat memahami bocah ini. Dia datang ke sini untuk meminta bantuan. Jika dia berani menyerang, dia akan terlalu berani dan impulsif. Akan tetapi, yang tidak pernah dapat dibayangkannya adalah bahwa Long Chen tiba-tiba akan meraumdan, bagaikan seekor binatang buas, langsung menerkam lautan jimat yang hanya berjarak beberapa inci darinya. Kau sedang mencari kematian. Jangan salahkan aku, kata Fu Hai sambil tertawa dingin. Long Chen sama sekali tidak menyingkirkan diagram neraka darah kuno. Dia hanya menyimpan domen salju kuno bersamanya. Teknik gerakan berwarna darah tersebar di tubuhnya. Dia sudah siap dan hanya menunggu saat pihak lain menyerahkan Han Yun Sing. Kemarahan dan kebencian. Namun, Long Chen tidak kehilangan akal sehatnya. Dia menggunakan formasi neraka darah kuno dan muncul di belakang Fu Hai dalam sekejap. Kunci. Di bawah kendalinya, ruang di sekitarnya disegel olehnya. Untuk berkoordinasi dengan neraka kuno formasi darah, Long Chen bahkan secara khusus mengeluarkan beberapa artefak Dao untuk penelitian. Di antara sejumlah besar artefak Dao yang dimilikinya, ada beberapa jenis artefak Dao yang memiliki efek seperti itu. Misalnya, pada saat ini, Long Chen menyedot dirinya dan Fu Hai ke dalam labu emas ungu dengan kecepatan tercepat. Labu emas ungu ini adalah alat Dao dengan satu pola Dao. Jika seseorang tersedot ke dalamnya, akan sulit untuk keluar dari labu emas ungu jika kekuatannya di bawah tahap akhir kesengsaraan nirvana. Bagi Long Chen saat ini, alat Dao semacam ini dengan hanya satu pola Dao pada dasarnya tidak berguna dalam pertempuran. Namun, Long Chen dapat menggunakannya untuk mendukung formasi neraka darah kuno. Fu Hai tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri berhadapan dengan Long Chen di dalam labu emas ungu yang sempit. Dia menunjuk labu emas ungu dan berkata, tidak peduli apapun, kamu adalah generasi baru terkuat di pihak Wen Ren Xi. Dia benar-benar membiarkanmu menggunakan alat Dao sampah semacam ini. Apakah Wen Ren Xi terlalu miskin, atau kamu yang terlalu miskin? Pada titik ini, dia tiba-tiba menutup mulutnya. Dia melihat mata Long Chen dipenuhi dengan cahaya dingin dan haus darah. Formasi mantra merah darah di tubuhnya berkedip, dan kekuatan penghancur yang mengerikan berkumpul di tubuhnya. Kekuatan itu tumbuh semakin besar, dan dalam waktu singkat, kekuatan itu melampaui batas yang dapat ditanggung Fu Hai. Pada saat itu, Fu Hai akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menyadari bahwa pemuda ini tampaknya sudah lama bersiap untuk membunuhnya. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya tampak sangat mencurigakan, dan sekarang bahkan lebih mencurigakan lagi. Namun, Fu Hai Zen tidak tahu apa motif pemuda itu. Manfaat apa yang diperolehnya dengan membunuhnya. Itu hanya karena dia sangat marah. Long Chen tidak memberinya kesempatan untuk berpikir. Dia segera meledakan formasi neraka darah kuno. Kekuatan yang sangat mengerikan dilepaskan. Meskipun Fu Hai sedikit siap untuk melawan, dia tetap menanggung beban karena dia berada di ruang sempit labu emas ungu. Kekuatan mengerikan seperti itu benar-benar meledak di ruang yang sempit. Seberapa mengerikankah kekuatan yang dihasilkan? Dapat dikatakan bahwa Laut Jimat langsung tenggelam oleh kekuatan itu. Labu emas ungu adalah barang dao, tetapi langsung hancur oleh kekuatan yang dilepaskan dan meledak. Terjadi ledakan keras yang mengguncang seluruh pagoda langit cerah lima elemen. Long Chen tidak terlalu peduli. Dia hanya peduli melampiaskan kemarahan di hatinya. Kekuatan mengerikan itu langsung meledakkan lebih dari separuh tubuh Fu Hai, menyebabkannya terluka parah dan hampir mati. Jika Long Chen ingin membunuhnya, dia hanya perlu menambahkan tebasan lagi. Kekuatan nirvana milik pihak lain saat ini sedang menyembuhkan tubuhnya. Ini adalah saat yang kritis. Long Chen bergegas maju dan melemparkan tubuh Fu Hai ke arah Feng Zilin. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap. 1474 Baru saja, dia benar-benar marah, jadi dia sedikit lebih kejam. Untungnya, dia tidak langsung membunuh Fu Hai. Dia masih punya kesempatan untuk bertanya tentang metode penyembuhan serangga pemakan dewa. Perasaan melepaskan semua kekuatan dalam tubuhnya sangat menyegarkan. Setelah itu ada perasaan kelelahan. Long Chen tidak membiarkan dirinya lelah. Ledakan itu bisa dikatakan telah meledakan semua depresi di hatinya. Fu Hai sedang mencari kematian. Long Chen telah mencapai batasnya. Orang tua ini kasar dan tidak masuk akal. Long Chen tidak peduli siapa dia. Saat itu masih dalam masa kritis. Long Chen telah membalas dendam, dan pikirannya telah kembali jernih. Meskipun dia sedikit lelah, dia tetap bereaksi dengan cepat. Pada saat ini, Feng Zilin sudah bergerak. Dia menggunakan alat dao dengan empat pola dao untuk mengikat Fu Hai sepenuhnya. Alat dao ini memiliki efek mengendalikan kekuatan nirvana. Fu Hai terluka parah, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan nirvananya sama sekali, apalagi Lon Cheng Gu. Dengan kondisi Fu Hai saat ini, Feng Zilin bisa menjebaknya selama setengah bulan. Namun, ledakan tadi telah membuat banyak orang khawatir. Long Chen tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Fu Hai tidak mati. Kekuatan nirvananya telah disegel, jadi dia bahkan tidak bisa memulihkan tubuhnya. Sekarang, seluruh tubuhnya terbakar hitam. Dia berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk daripada Han Yun Sing. Ini adalah pembalasan. Rasa sakit yang hebat membuatku menjerit. Mataku dipenuhi kepanikan dan keterkejutan saat aku melihat pemuda acuh-ta'acuh yang perlahan mendekatiku. Temperamen Long Chen telah berubah. Sebelumnya, dia adalah binatang buas yang marah, tetapi sekarang, dia adalah mesin yang acuh-ta'acuh. Long Chen saat ini akhirnya membuat Fu Hai merasa takut. Formasi penjara darah kuno telah menaklukkan Fu Hai, tetapi masih ada lebih dari selusin Jenderal Cambrian yang belum terluka. Sebelum Long Chen mulai menginterogasi Fu Hai, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Sebaliknya, dia menghunus pedangnya dan menyerang Jenderal Cambrian. Kali ini, Long Chen tidak menahan diri. Musuh pada dasarnya semua terluka. Pedang Lingki adalah senjata superilahi yang dapat merenggut nyawa. Di bawah Pedang Lingki, semua Jenderal Cambrium tewas secara tragis di tempat. Long Chen, kau gila. Kau benar-benar membunuh begitu banyak orang. Kau tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kau akan dihukum oleh seluruh istana Dewa Beladiri, beberapa Jenderal Cambrium yang tersisa mengancam sambil melarikan diri dengan panik. Kalian membuatku takut. Long Chen membalikkan keadaan dan mengejar mereka. Suaranya sedingin es, membuat bulu kuduk berdiri. Sebelumnya, Long Chen sangat rendah hati di depan Fu Hai, tetapi sekarang, perilakunya telah melampaui imajinasi para Jenderal Cambrium. Mereka tidak pernah menduga Long Chen begitu berani. Dengan kekuatan Long Chen saat ini, saat ia benar-benar meledak, kecepatannya sangat mengerikan. Semua Jenderal Cambrian berteriak saat mereka tewas. Long Chen tidak memberi mereka banyak kesempatan, karena ia tidak punya banyak waktu. Dengan demikian, pembantaian ini berakhir secepat yang terjadi. Long Chen, kau akan dihukum mati. Bahkan Wen Ren Si tidak akan mampu melindungimu. Kau menantang seluruh istana Dewa Beladiri. Kau orang luar. Kau adalah musuh seluruh istana Dewa Beladiri, teriak kultifator terakhir dengan sedih sambil mundur dengan sedih. Itu hanya apa yang kamu pikirkan. Ketika Long Chen memikirkan keadaan Han Yun Sing yang menyedihkan, tidak ada keraguan di matanya. Ini adalah aturan bertahan hidup. Jika Long Chen tidak membunuhnya, bagaimana dia bisa mengetahui tentang spirit Devoring Gu dari Fu Hai? Mata Fu Hai terbelalak saat dia menyaksikan pemuda berdarah dingin itu membunuh Jenderal Cambrian terakhir. Pedang lingki hanya menembus leher Jenderal Cambrian, tetapi Jenderal Cambrian jatuh ke tanah dan berhenti bernapas. Fu Hai belum pernah mendengar ada seorang kultifator alam kesengsaraan Nirvana yang meninggal setelah tertusuk di leher. Setelah menghabisi semua lawannya, Long Chen bergegas kembali dan mengangkat Fu Hai dengan satu tangan. Matanya yang dingin menatap pria parubaya yang seperti arang, dan dia berkata-kata demi kata, Fu Hai, bisakah kau memberitahuku bahwa semua yang kulakukan hari ini sebenarnya adalah bagian dari rencanaku? Tubuh Fu Hai bergetar saat dia menatap Long Chen. Jika memang begitu, maka kecerdasan dan darah dingin pemuda ini terlalu mengerikan. Dia benar-benar superior. Dibandingkan dengannya, Dewa Beladiri tidak punya nyali atau otak. Fu Hai tersenyum. Dia menahan rasa sakitnya dan tersenyum. Memangnya kenapa? Kamu sudah melakukan kesalahan besar. Kamu akan mati dengan menyedihkan. Long Chen berkata, biarku beritahu, karena aku berani melakukan ini, aku pasti punya cara agar tidak ada yang berani menyentuhku. Jika paman Han tidak ada di tanganmu, kau tidak akan hidup sampai hari ini. Long Chen membantingnya ke tanah dengan keras, menyebabkan debu memenuhi udara. Dia menginjak kepala Fu Hai, dan pedang lingki yang ramping menusup dadanya. Seketika, rasa sakit yang menusup dari roh Beladiri Dewa menyebar ke seluruh tubuh Fu Hai, menyebabkan Fu Hai sekali lagi menjerit keras. Izinkan aku bertanya padamu. Apakah menurutmu aku berani membunuhmu? Pedang lingki hitam milik Long Chen ditekan ke dahi Fu Hai yang terbakar. Dia berkata, aku hanya perlu menusukmu sedikit, dan 10 ribu tahun kehidupanmu akan hancur. Kau akan kehilangan segalanya. Fu Hai sama sekali tidak meragukannya. Ketika Long Chen membunuh Jenderal Cambrian itu, dia sama sekali tidak meragukannya. Long Chen membiarkannya tetap hidup karena dia masih berguna. Pada saat yang sama, Fu Hai juga tahu bahwa dengan pergerakan sebesar itu, akan ada banyak prajurit yang menyerbu masuk. Hatinya sedang kacau. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Fu Hai cukup keras kepala. Bagaimana caramu menghadapi gu pemakan roh? Long Chen menatapnya dengan dingin. Haha, Fu Hai tertawa terbahak-bahak. Semakin dia tertawa, semakin parah luka-lukanya, dan semakin sakit yang dia rasakan. Namun, dia telah hidup selama bertahun-tahun, dan dia telah melihat banyak sekali cobaan dan kesengsaraan. Setelah tertawa beberapa saat, Long Chen tidak membiarkannya membuang waktu lagi. Pedang fajar spiritualnya menembus 1 cm ke dalam ruang di antara kedua alis Fu Hai. Mata Fu Hai langsung runtuh, dan dia mengeluarkan lolongan menyedihkan lainnya. Long Chen pernah merasakan sakit itu sebelumnya. Rasa sakit akibat pedang lingki dan kerusakan pada yuan spiritnya lebih menyakitkan daripada apapun. Fu Hai masih tertawa. Fu Hai masih tertawa. Sambil tertawa, dia berkata, Dasar bajingan kecil, kau ingin aku tunduk padamu. Huff, bunuh saja aku. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan apapun dariku. Aku tidak takut mati, tetapi kau pasti akan mati selanjutnya. Tidak ada salahnya menukar nyawaku dengan seorang jenius kecil sepertimu. Lagi pula, Han Yun-sing juga harus mati. Kau telah membuatku sangat menderita hari ini, dan kau masih ingin aku memberimu kesempatan untuk menyelesaikan rencanamu. Jangan pernah berpikir tentang itu. Cepat bunuh aku. Cepat bunuh aku. Dia sedikit pulih dan meraung ke arah Long Chen. Long Chen ragu-ragu. Dia tidak menyangka orang tua ini begitu keras kepala. Dia bahkan tidak ingin menyerahkan nyawanya karena dia tidak mau mengakui kekalahan. Long Chen sudah merasakan bahwa banyak kultifator kuat telah tiba. Jika mereka datang, dia pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Fu Hai. Jadi, dia harus membuat keputusan saat ini. Saat itu, Feng Zilin punya ide. Long Chen, aku tahu. Bunuh Fu Hai. Keluarkan lonceng Gu di kerajaan dewa miliknya dan hancurkan. Gu yang melahap roh akan mati. Long Chen menatap Feng Zilin dengan kaget. Bagaimana dia tahu? Saat itu, Fu Hai tertawa putus asa. Dia menatap Feng Zilin dengan marah dan berteriak. Dasar bajingan, bagaimana bisa kau begitu kejam? Aku memperlakukanmu dengan baik, tetapi kau bersekongkol dengannya untuk menyakitiku. Dasar jalang, dasar bajingan tak berperasaan. Kau akan mati dengan mengerikan. Melihat ekspresi Fu Hai yang panik, Long Chen mendapat ide. Dia akhirnya mengerti mengapa Feng Zilin tahu. Sebenarnya, dia sama sekali tidak tahu. Dia mengucapkan kata-kata itu untuk menguji Fu Hai. Selama dia menebak dengan benar, Fu Hai pasti akan sangat gembira, karena metode Feng Zilin adalah satu-satunya solusi. Dia adalah temanku, tetapi kamu bukan. Mengapa aku harus membantumu? Feng Zilin menatap Fu Hai dengan marah. Tidak banyak waktu. Pemikiran cepat Feng Zilin sangat membantu Long Chen. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Jika dia tidak membunuh Fu Hai, Han Yun Sing akan mati. Orang tua, selamat tinggal. Tatapan mata Long Chen dingin. Kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Fu Hai menatapnya dengan putus asa dan panik. Lingqi menusuk ke depan dengan pedangnya dan membunuh roh primordial Fu Hai. Tubuh Fu Hai jatuh ke tanah dengan lembut. Cepatlah. Feng Zilin menyimpan artefak Dao miliknya. Terima kasih. Kali ini, semua itu berkat Feng Zilin. Kalau tidak, dia pasti sudah mengacaukan segalanya. Long Chen masuk ke dalam kerajaan ilahi milik pihak lain dan dengan cepat menemukan lonceng Gu. Itu adalah lonceng artefak Dao. Dia mengeluarkan pedang pembunuh dewa dan dengan sekali tebasan, artefak Dao dengan satu pola Dao terbelah menjadi dua. Akhirnya terpecahkan. Long Chen menghabiskan banyak energi dan hampir jatuh ke tanah. Dia keluar dari negara dewa dan melihat pemandangan berdarah di sekelilingnya. Kesuksesan. Keberhasilan ini datang dengan sangat berbahaya. Long Chen dan Feng Zilin saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka telah berjuang begitu lama dan ini adalah pertama kalinya mereka bekerja sama. Itu adalah akhir yang sempurna. Long Chen tidak merasakan apa-apa, tetapi Feng Zilin punya firasat aneh. Kau tidak keberatan dengan apa yang dikatakannya, kan? Tanya Long Chen. Tentu saja tidak. Tubuh yang tegap tidak takut dengan bayangan yang bengkok. Feng Zilin menatapnya. Dia melirik mayat-mayat di sekitarnya dan para kultifator kuat yang berkumpul di sekitarnya. Dia tidak punya rencana dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia hanya bisa mengandalkan Long Chen. Entah aku akan mati atau tidak, hidupku sekarang ada di tanganmu, kata Feng Zilin. Berikutnya. Seperti yang dikatakan Fu Hai, Long Chen membuat keributan seperti itu dan membunuh begitu banyak orang. Dia pasti tidak akan mati dengan baik. Namun bagi Long Chen, selama dia dapat menyelamatkan Han Yun Sing, semuanya sepadan. Lebih dari selusin jenderal kambrium dan satu raja kambrium. Mayat mereka berserakan di tanah. Itulah rekor pertempuran Long Chen. Dia tidak terlalu peduli. Yang paling dia khawatirkan adalah Han Yun Sing. Di negara dewanya, Han Yun Sing perlahan-lahan terbangun. Ini pertanda bahwa gu pemakan dewa telah pergi. Hanya ada energi nirvana yang lemah di tubuhnya, jadi pemulihannya sangat lambat. Tanpa berkata apa-apa, Long Chen mengeluarkan roh abadi dengan dua tanda abadi dan berkata kepada Han Yun Sing, yang masih linglung, Paman Han, pulihkan tubuhmu terlebih dahulu dan sempurnakan. Kau adalah. Chen kecil. Suara Han Yun Sing serak. Ia melihat sekeliling dengan heran. Ini jelas bukan negara dewa Fu Hai. Suaranya lemah saat dia bertanya, apa yang terjadi? Aku membunuh Fu Hai, kata Long Chen. Han Yun Sing terbangun karena terkejut. 1475. Paman Han, sempurnakan dulu esensi abadi ini. Kita bicarakan nanti saat kau sudah pulih. Aku sedang menghadapi masalah kecil sekarang. Long Chen meninggalkan Han Yun Sing sendirian. Fu Hai sudah mati dan Lon Chengu dirusak oleh Long Chen, tetapi Han Yun Sing baik-baik saja. Ini berarti bahwa ujian Feng Zilin sepenuhnya benar. Long Chen merasa lega karena Han Yun Sing baik-baik saja. Masalah kecil yang dibicarakannya tidaklah kecil sama sekali. Ruang di dalam pagoda Hautian 5 Elemen tidaklah kecil, tetapi juga tidak besar. Pertarungan sengit di sini, terutama ledakan formasi neraka darah kuno milik Long Chen, sudah cukup untuk mengguncang seluruh pagoda Hautian 5 Elemen. Semua orang tahu bahwa pertempuran telah terjadi di lantai 8. Lantai 8 adalah tempat Hall of Chambrian berada. Di dinding istana Fu, Long Chen mendonga. Satu persatu, para prajurit tiba dan berdiri di dinding, menyaksikan semuanya dengan kaget. Mayat para jendral kambrium berserakan di mana-mana. Fu Hai, yang tidak dapat dikenali lagi, telah berubah menjadi mayat hangus di kaki Long Chen. Feng Zilin berdiri di samping Long Chen. Ini bukan kematian satu orang, melainkan kematian selusin jendral kambrium dan seorang raja kambrium. Setiap ahli alam kesengsaraan nirvana merupakan sumber daya penting bagi istana bela diri sejati. Misalnya, dunia iblis yin tertinggi hanya memiliki sedikit lebih dari seratus ahli alam kesengsaraan nirvana. Hari ini, hampir 20 dari mereka telah meninggal. Selain itu, kejadian itu terjadi di dalam istana kaisar bela diri sejati. Ini merupakan peristiwa besar bagi seluruh istana kaisar bela diri sejati. Prajurit biasa hanya bisa menonton dengan kaget. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Pada saat yang sama, mereka menunggu kedatangan para ahli. Mereka melihat pedang ramping di tangan Long Chen. Masih ada sedikit darah di pedang lingki dan pedang pembunuh dewa. Pendatang baru ini, Long Chen, telah membunuh mereka. Seorang Raja Kambrium dan 15 Jendral Kambrium, semua penonton terkesiap. Mereka menatap Long Chen dengan kaget. Ini masalah besar. Apa yang dilakukan pemuda berwajah dingin ini? Tidakkah dia tahu bahwa dia akan mati jika terus bersikap seperti ini? Lagi pula, dari mana dia mendapatkan kekuatan untuk membunuh Fu Hai? Fu Hai merupakan seniman bela diri alam kesengsaraan nirvana tahap kedua. Tidak banyak seniman bela diri yang mampu membunuh ahli kesengsaraan nirvana tingkat kedua saat mereka berada di tingkat pertama alam kesengsaraan nirvana. Jika mereka tahu bahwa Long Chen hanya berada di tingkat kedelapan alam bela diri ilahi, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Long Chen hampir dianggap berada di alam kesengsaraan nirvana. Wajah semua orang pucat saat mereka mengelilingi Long Chen dan berbisik satu sama lain. Tanpa diragukan lagi, Long Chen pasti telah membunuh mereka. Membantai rekan senegaranya dan menggunakan cara yang begitu kejam. Long Chen ini hanyalah iblis. Kali ini, Marsial Paragon Wenrensi benar-benar kacau. Dia menemukan orang bodoh seperti itu. Orang ini tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi kaisar-kekaisaran bela diri suci. Belum lagi kaisar Seng Wu, dia pasti akan dihukum oleh balai bela diri dingin hari ini. Jika dia selamat, aku yakin seluruh istana dewa bela diri akan protes. Terlebih lagi, dia membunuh seseorang dari balai bela diri dingin. Bahkan penguasa bela diri Wenrensi tidak akan bisa melindunginya. Maksudmu dia pasti akan mati? Itu meragukan. Jika dia tidak mati, kita semua akan dibunuh olehnya jika dia selamat setelah membunuh begitu banyak orang. Begitu dia datang ke istana dewa bela diri. Semua orang merasa itu adalah hal yang baik. Long Chen adalah orang luar dan tidak bisa meyakinkan mereka sama sekali. Minggir. Pada saat ini, seorang kultifator yang lebih kuat tiba. Ternyata Wenren Jingtau sudah mengetahui rencana Long Chen. Melihat sesuatu yang besar telah terjadi, dia buru-buru pergi untuk memberi tahu Wenrensi. Wenrensi adalah salah satu dari tiga kekuatan istana dewa bela diri. Banyak bawahannya mengikutinya ke sini ketika peristiwa besar seperti itu terjadi. Di antara mereka ada beberapa kultifator Nirvana Tribulation tingkat ketiga dan di atasnya. Ada juga lebih dari selusin kultifator Nirvana Tribulation tingkat kedua seperti Wenren Jingtau. Di Istana Kaisar bela diri sejati, selama seseorang berada di alam kesengsaraan Nirvana atau di atasnya, status mereka sangat tinggi. Alam kesengsaraan Nirvana tahap pertama sudah menjadi orang yang sangat dihormati. Alam kesengsaraan Nirvana tahap kedua adalah kekuatan inti Istana Kaisar bela diri sejati. Alam kesengsaraan Nirvana tahap kedua biasanya adalah seorang Grandmaster terkenal, seperti Wenren Jingtau. Alam kesengsaraan Nirvana tahap ketiga dan di atasnya adalah puncak keberadaan seluruh Istana Kaisar bela diri sejati. Di bawah tiga leluhur bela diri, jika mereka dapat bertahan hidup di alam kesengsaraan Nirvana tahap ketiga tanpa mati, mereka semua adalah jenius yang dapat mengguncang generasi muda. Seluruh wilayah Kaisar bela diri sejati memiliki miliaran orang dan ahli. Mereka semua berkumpul di tempat kecil seperti Istana Dewa bela diri. Long Chen telah melakukan kontak dengan level tertinggi dari domen Kaisar bela diri sejati. Wenren si selalu tenang, tetapi ketika dia melihat pemandangan seperti itu, alis halusnya sedikit berkerut. Ini agak terlalu konyol. Dia bahkan memikirkan hal-hal lain. Ini pasti akan sangat sulit untuk ditangani. Karena semakin banyak orang berkumpul untuk menonton, masalah ini pasti akan menyebar ke seluruh Istana Dewa bela diri dalam waktu sesingkat mungkin. Dia mendesah tak berdaya. Long Chen sudah berada dalam posisi yang kurang memuntungkan di posisi Kaisar bela diri suci. Dia baru saja tiba dan tidak terlalu populer. Orang-orang di Istana Dewa bela diri masih menolaknya. Hari ini, dia telah membunuh begitu banyak elit di Istana Dewa bela diri. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, posisi Kaisar bela diri suci akan hancur. Istana Dewa bela diri ingin memilih orang yang saleh dan berbudiluhur yang akan mengorbankan dirinya demi orang lain. Istana Dewa bela diri ingin memilih Kaisar Zenwu berikutnya, bukan orang gila yang akan membunuh dengan provokasi sekecil apapun. Long Chen jauh dari standar yang mereka inginkan. Dia sama sekali tidak cocok. Dari bisik-bisik, Wen Ren Si tahu bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Rencananya akan hancur. Lagi pula, orang itu juga sudah datang. Wen Ren Si mendongak dan melihat seorang pemuda pendek dan gemuk dengan jubah kuning longgar berdiri di hadapannya bersama sekelompok ahli yang tidak kalah hebat dari Wen Ren Si. Mereka adalah pendukung istana bela diri dingin, Ye Futu. Dia juga merupakan pembantaian bela diri yang mulia yang selalu bersaing dengan Wen Ren Si. Wen Ren Si selalu bersikap rendah hati, tetapi Ye Futu kebetulan sebaliknya. Selain mereka, banyak ahli lain yang tersebar telah tiba. Semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Tatapan mereka yang penuh dengan rasa jijik tertuju pada Long Chen. Jika bukan karena kedua Marsial Venerable hadir, mungkin akan ada orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak turun dan menuntut keadilan dari Long Chen. Long Chen awalnya tidak menyangka akan terjadi pertarungan seperti itu, tetapi dia memiliki seseorang yang bisa diandalkan, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia tidak menyesali apa yang terjadi hari ini. Di masa depan, jika ada yang mengancam orang-orang yang dia hormati dan cintai seperti ini, dia pasti tidak akan berbelas kasihan. Adapun apa yang dipikirkan Wen Ren Si, Long Chen sebenarnya tidak terlalu memikirkannya. Dia kembali ke Istana Kaisar Beladiri Sejati karena dua alasan. Satu adalah karena Kaisar Beladiri Sejati memanggilnya, dan yang lainnya adalah untuk berkultivasi. Mengenai Kaisar Beladiri Suci, ini adalah tanggung jawab yang besar. Mungkin tidak hanya mendatangkan keuntungan, jadi Long Chen tidak memutuskan untuk mencalonkan diri. Tidak hanya akan merepotkan, tetapi juga akan menjadi tugas yang tidak ada gunanya. Dia baru saja datang dan sudah begitu mendominasi. Mungkin banyak orang yang tidak peduli padanya. Dimanapun mereka berada, pendatang baru harus tetap tenang. Itulah aturannya. Di bawah tatapan marah dari begitu banyak ahli, Long Chen tampak sangat tenang. Dia melihat sekeliling, dan matanya akhirnya berhenti pada seorang pria di samping Yefutu. Apakah ini Dewa Beladiri kecil Yang Chen? Sungguh orang yang aneh. Bagaimana sebaiknya dia menjelaskannya? Ini adalah seorang pemuda. Ia mengenakan pakaian yang sangat biasa, tetapi juga sangat berantakan. Penampilannya juga sangat tidak rapi, dan rambutnya tidak terurus. Ia tampak seperti pengemis, tetapi ada sesuatu yang aneh tentang dirinya. Matanya memperlihatkan sifat buas yang melampaui sebagian besar klan iblis. Long Chen bahkan merasa bahwa dibandingkan dengan klan iblis yang sebenarnya, ia lebih seperti binatang buas, jenis yang tidak memiliki kecerdasan, dan hanya tahu cara makan dan menyerang. Yefutu mengikatnya dengan kuat di sisinya, memegangnya dengan satu tangan dan diam-diam mengerahkan tenaga. Mata dewa bela diri kecil Yang Chen terus-menerus menyapu kerumunan seperti binatang buas yang lapar, ingin menerkam seseorang. Di bawah kendali Yefutu, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Long Chen merasa bahwa Yang Chen ini seperti anjing ganas yang dipimpin oleh Yefutu, dan anjing ganas ini sangat suka menggigit orang. Orang ini tampaknya tidak sadar, tetapi dia adalah yang terkuat di antara generasi muda istana Kaisar bela diri sejati. Sungguh aneh. Aku dapat melihat bahwa IQ orang ini tidak tinggi, tetapi jika Feng Zilin dan aku tidak muncul, Kaisar bela diri suci pastilah dia. Bagaimana dia bisa menjadi Kaisar bela diri suci dengan IQ seperti ini? Long Chen tampaknya telah menebak sesuatu. Sepertinya perairan istana Kaisar bela diri sejati lebih dalam dari yang kukira. Long Chen adalah orang yang cerdas, setidaknya jauh lebih cerdas daripada Yang Chen yang seperti binatang buas. Dia tetap tenang dan menunggu reaksi orang lain. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Namun, Long Chen masih terlihat tenang, yang membuat orang banyak semakin marah. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih turun dari langit. Lelaki tua ini memiliki hidung bengkok yang tajam, dan matanya tajam. Dia tampak berwibawa bahkan tanpa marah. Sekali lihat dan siapapun dapat mengatakan bahwa dia berada dalam posisi berkuasa. Seekor elang yang terbang tinggi di angkasa disulam pada jubah panjangnya. Long Chen menyipitkan matanya. Long Chen mengenali orang ini. Dia mungkin adalah penguasa Istana Kesengsaraan Nirvana ketiga tahap akhir dari Istana Hanwu. Dia menduduki peringkat 20 teratas di Istana Dewa Beladiri, bahkan mungkin 10 besar. Dia adalah murid Yefutu dan mungkin salah satu jenderal teratas Yefutu. Dia melihat sekeliling dan menatap Long Chen seperti elang. Dia bertanya, saya adalah Master Aula Hanwu. Long Chen, apa yang terjadi? Tatapannya yang mengancam dipenuhi dengan aura pembunuh. Di bawah tekanannya, para kultifator biasa dengan level yang sama pasti sudah berlutut di tanah. Dia tidak bisa menghindari persidangan hari ini, tetapi Long Chen tidak peduli. Dia berkata dengan tenang, kamu menebak dengan benar. Mereka semua dibunuh olehku. Perkataan Long Chen menyebabkan keributan besar. Banyak orang menghela napas lega. Untungnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Feng Zilin. Long Chen berkata demikian karena dia ingin menyingkirkan Feng Zilin terlebih dahulu sehingga dia tidak mendapat masalah. 1476 Long Chen mengalihkan pandangannya dari Dewa Bela Diri kecil yang aneh itu dan fokus menghadapi Ketua Aula Cambrian. Dia sudah merasakan bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata itu, seluruh istana Dewa Bela Diri membencinya. Meskipun dia tidak mempermasalahkannya, itu bukanlah hal yang baik. Wen Ren Jingtau dan yang lainnya tampak sangat cemas, dan ekspresi Wen Ren Xi juga tidak baik. Nangong Lai, yang paling peduli padanya, bahkan lebih cemas. Dia tidak menyangka bahwa suatu hari, dia bisa membuat orang-orang di Istana Dewa Bela Diri menatapnya dengan jijik. Hari ini, dia telah menghancurkan reputasinya. Mungkin inilah alasan mengapa Wen Ren Xi sedang dalam suasana hati yang buruk. Long Chen tahu bahwa Wen Ren Xi ingin dia menjadi Kaisar Bela Diri Suci, tetapi tindakannya hari ini telah menghancurkan rencananya. Kaisar Bela Diri Suci tidak hanya kuat dan bisa menjadi yang terbaik dalam pertempuran. Itu membutuhkan kombinasi dari banyak faktor. Meskipun dia tidak menyesali perbuatannya terhadap Han Yun Sing, dia tidak bisa membuat keadaan menjadi terlalu canggung. Jadi dia berkata, aku membunuh mereka karena Fu Hai memenjarakan Paman Han, Han Yun Sing, dan menyiksanya sampai dia berharap dia mati. Paman Han sekarang berada di negara ilahiku. Dia adalah seorang tetua yang kuhormati dan telah banyak membantuku. Adapun mengapa aku harus membunuh Fu Hai, itu karena Fu Hai menanamkan gupemakan roh di tubuh Paman Han. Ini adalah serangga beracun yang dapat melahap jiwa Paman Han jika Fu Hai mengguncang loncenggu. Jika aku tidak membunuhnya dan menghancurkan loncenggu di negara ilahinya, Paman Han akan mati di tangannya. Adapun mengapa Fu Hai memenjarakan Paman Han dan menyiksanya dengan cara yang begitu tercelah, itu karena Paman Han dan putri angkatnya saling mencintai. Dia memandang rendah Paman Han untuk melindungi reputasinya. Nona Pulinger dan Nona Feng dapat bersaksi bahwa aku tidak berbohong. Jika aku berbohong, biarkan aku disambar petir. Pikiran Longchen sangat jernih. Hanya dalam beberapa kata, dia telah dengan jelas merangkum keterikatan antara dirinya dan Fu Hai. Pada saat ini, Fu Linger juga keluar dari ruang bawah tanah. Dia masih belum pulih dari keterkejutannya. Dia tidak bisa menerima kematian Fu Hai. Bagaimanapun, dia adalah dermawannya. Namun, saat ini, ketika semua orang bertanya kepadanya untuk konfirmasi, dia bukanlah orang yang bodoh, jadi dia menganggup kosong dan berkata, dia benar. Mereka yang mengenal Fu Hai tahu sifatnya. Beberapa bahkan tahu bahwa dia telah memenjarakan Han Yun Sing. Di antara orang-orang di sekitarnya, ada orang yang telah memberikan serangga pemakan roh kepada Fu Hai. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Longchen akan muncul dan membunuh Fu Hai. Omong kosong. Kepala Balai Cambrian sangat marah. Tiba-tiba, kekuatan yang mengerikan menyapu dan mendorong Longchen mundur beberapa langkah. Mereka yang tenggelam dalam kata-kata Longchen juga tersadar ketika mendengar raungan Hallmaster Cambrian. Longchen telah membuat kesalahan besar. Bagaimana dia bisa menjelaskannya hanya dengan beberapa kata. Kepala Balai Cambrian mengejarnya dan berkata, kau bicara begitu banyak hanya untuk membuat Kepala Balai Cambrian memberimu hukuman yang lebih ringan. Biar ku katakan padamu, tidak mungkin. Alasan yang kau buat-buat itu benar-benar konyol. Selain itu, jika Fu Hai benar-benar memenjarakan Han Yun-sing, mengapa kau tidak melaporkannya kepada Kepala Balai Cambrian? Aku yakin aku bisa menangani masalah ini, tetapi kau sendiri yang melakukannya. Kau bahkan membunuh lebih dari selusin Jenderal Cambrian yang tidak ada hubungannya. Kau menggunakan cara yang begitu kejam dan tanpa ampun, tetapi kau masih berhasil memasuki Istana Dewa Beladiri. Itu benar-benar sebuah keajaiban. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang cukup buta untuk membawamu masuk. Melihat bahwa Kepala Balai Cambrian bertindak berlebihan, Long Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela dan berkata, orang yang membawaku masuk adalah Kaisar Agung Zen Wu. Beraninya kau. Kepala Balai Cambrian tertegun dan menutup mulutnya. Baru kemudian dia ingat bahwa Kaisar Agung Zen Wu telah memanggil Long Chen. Namun, ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengalahkan Wen Ren Xi. Yefutu telah menunggu lama, jadi dia tidak bisa mengacaukannya. Dia harus tegas dan menyingkirkan Long Chen sepenuhnya. Sebagai Kepala Balai Istana Han Wu, Wen Ren Xi tidak bisa berkata apa-apa. Jadi dia berkata dengan lantang, Long Chen telah membunuh seorang Raja Han Wu dan 15 Jenderal Istana Han Wu. Dia telah melakukan dosa besar, dan ini adalah kasus terbesar dalam sejarah Istana Dewa Beladiri dalam ribuan tahun. Orang gila seperti itu, setelah melakukan kejahatan, tidak bertobat, dan bahkan menentangku. Dia tidak menghormati hukum, dan kejam serta tidak kenal ampun. Jika dia diizinkan tinggal di Istana Dewa Beladiri, siapa yang tahu berapa banyak lagi murid yang akan mati karena alasan konyolnya. Hari ini, buktinya meyakinkan, dan aku akan menegakkan hukum tanpa memihak. Hari ini, aku mengumumkan bahwa putusannya adalah sebagai berikut, Long Chen akan dikirim ke penjara iblis api penyucian, untuk menderita rasa sakit dari ribuan anak panah yang menusuk jantungnya, tidak akan pernah keluar lagi. Long Chen telah membunuh orang dan memiliki sikap yang buruk. Tidak banyak orang di Istana Dewa Beladiri yang memiliki kesan baik terhadapnya. Selain itu, dia adalah orang luar, tetapi dia dipanggil oleh Kaisar Agung Zen Wu. Pasti ada banyak orang yang iri padanya. Meskipun penjelasan Long Chen masuk akal, masih banyak orang yang menginginkannya mati. Meskipun banyak orang merasa bahwa vonis kepala Balai Cambrian agak keras, setidaknya mereka tidak keberatan. Dua orang suci beladiri, apa pendapat kalian tentang keputusanku? Kepala Balai Cambrian mengabaikan Long Chen dan menatap Yefutu dan Wenren Xi dengan sikap rendah hati. Yefutu yang tersenyum dan Buddha yang tersenyum masih tidak mengatakan sepatah kata pun, namun mereka menganggup puas. Di mana Wenren Wu Zun? Tanya kepala Aula Cambrian dengan tenang. Ini adalah masalah besar, jadi dia ingin meminta pendapat dari kedua Marsial Saint. Pada saat yang sama, dia ingin memberi tekanan pada Wenren Xi. Masalah Long Chen hari ini telah menyentuh hati banyak orang yang rapuh. Pada saat ini, jika Wenren Xi melindungi Long Chen dengan segala cara, itu akan menarik banyak kritik. Reputasi dan statusnya di Marsial God Palace akan sangat berkurang. Di bawah tatapan semua orang, Wenren Xi tetap tenang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, meninggalkan Hallmaster Cambrian di sana. Tiba-tiba, Long Chen berkata, Baiklah. Bisakah kau hentikan omong kosongmu dan melakukannya? Lagipula, orang-orang yang kubunuh adalah anggota Hallmaster Cambrian. Aku tidak menyangka Hallmaster Cambrian akan memberiku pengadilan yang adil. Sebelumnya, beberapa orang bahkan bertanya padaku mengapa aku tidak melapor kepada Hallmaster Cambrian terlebih dahulu. Apakah aku mencari kematian? Hallmaster Cambrian, kau harus berhenti membanggakan dirimu sendiri. Seluruh Hallmaster Cambrian hanyalah antek beberapa orang. Berhentilah berpura-pura beradab di hadapanku. Meskipun kata-kata Long Chen telah membantu Wenren Xi, dia telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dikatakan. Orang-orang dari Hallmaster Cambrian memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Hanya Yefutu yang diserang langsung oleh Long Chen yang tidak mengeluarkan suara. Dia memang orang yang menakutkan. Long Chen sangat lugas. Dia bukan orang yang biasa-biasa saja, dan dia tidak pernah menganggap Istana Kaisar Beladiri sebagai tempat di mana dia bisa tinggal lama. Orang lain menghormati Yefutu dan Kepala Balai Cambrian, tetapi Long Chen telah dijebak dan diganggu. Mengapa dia harus bersikap sopan? Kepala Balai Cambrian mencibir, saya sendiri yang akan menangani kasus ini. Saya akan menangkap Long Chen. Singkirkan orang-orang yang tidak relevan. Kata-katanya ditujukan pada Feng Zilin. Long Chen meraih Feng Zilin dan tidak membiarkannya pergi. Dia mengangkat kepalanya dengan bangga dan tersenyum pada Hallmaster Cambrian. Bolehkah aku mengatakan bahwa kau tidak bisa menyentuhku? Kepala Balai Cambrian tampaknya telah mendengar lelucon besar. Dengan kekuatannya, dia dapat menaklukkan Long Chen dengan satu gerakan. Bahkan Wenren Xi tidak dapat berkata apa-apa. Namun, Long Chen berkata dia tidak dapat menyentuhnya. Jangan khawatir. Feng Purgatori sangat menyenangkan. Kamu bisa menikmatinya seumur hidupmu. Hallmaster Cambrian menyerang begitu dia berbicara. Seperti yang diharapkan, kekuatannya berada pada level yang tidak dapat disentuh Long Chen. Dia telah melewati tiga Nirvana Tribulation dan bahkan telah berkultivasi hingga tahap akhir. Sangat mungkin dia dapat memasuki empat Nirvana Tribulation di masa mendatang. Hallmaster Cambrian ini sangat kuat. Tetapi saat dia hendak menyerang, orang yang ditunggu Long Chen akhirnya tiba. Berhenti. Seorang wanita anggun, yang tampak seperti bunga teratai yang tumbuh dari lumpur, berdiri di depan Long Chen. Kerumunan orang sudah lama tidak melihat wanita ini, jadi mereka tiba-tiba menyadari siapa dia. Dia adalah yang paling misterius dari tiga yang mulia bela diri, yang paling dekat dengan Kaisar Agung Zen Wu, Lin Junyao. Banyak orang telah melihat pertarungannya, tetapi mereka semua tahu bahwa dia adalah yang paling kuat di antara tiga Marsial Venerable. Apa yang dilakukan Lin Junyao di sini? Kerumunan itu bingung. Melihatnya berdiri di depan Long Chen, mereka tiba-tiba punya firasat buruk. Salam, Marsial Venerable Lin. Hallmaster Cambrian harus memberi hormat. Lin Junyao meliriknya dan kemudian berkata kepada orang banyak, Kaisar Agung telah memerintahkan agar Long Chen menjadi tamu kehormatannya. Tidak seorang pun boleh menyentuhnya. Masalah hari ini sudah selesai. Begitu kata-kata itu keluar, hal itu langsung menyebabkan keributan besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini benar-benar yang dikatakan Kaisar Agung? Tidak mungkin. Long Chen telah membuat kesalahan besar hari ini. Dia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Bagaimana dia bisa meyakinkan orang banyak? Bagaimana dia bisa meyakinkan orang banyak? Mereka yang juga berasal dari Hall of Cambrian adalah mereka yang membuat kegaduhan paling banyak. Mendengar berita ini, Yefutu, yang selalu tersenyum dan tampak tidak memiliki ekspresi lain, tertegun sejenak. Kemudian, ia kembali tersenyum. Mata Wenrensi berbinar saat ia melirik Yefutu. Kemudian, ia memimpin orang-orang di belakangnya dan meninggalkan tempat itu. Dialah orangnya yang meninggalkan tempat itu paling cepat. Kesunyian. Perkataan Lin Junyao membuat semua orang terdiam, menyebabkan mereka yang tadinya menolak dengan keras pun menutup mulut mereka. Baru kemudian Lin Junyao melanjutkan, apakah karena kaisar sudah lama tidak muncul sehingga kalian berani meragukan keputusannya? Haha. Perkataannya membuat orang banyak merinding. Ya, itu keputusan Kaisar Agung. Dan Kaisar Agung adalah Dewa Istana Kaisar Agung Zenwu. Kerumunan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup mulut mereka. Ketakutan telah menekan kengganan mereka. Di antara mereka, banyak yang bukan dari Hall of Cambrian. Longchen tidak punya pilihan. Dia melakukan segalanya untuk Han Yunsing. Dia tidak bisa menjelaskan kematian begitu banyak orang. Semua orang harus mati. Jika mereka tidak mati, Han Yunsing tidak akan bisa hidup. Meskipun hal itu telah memengaruhi kesan semua orang terhadapnya, dan tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, mereka tidak akan mendengarkan penjelasannya. Namun pada akhirnya, Longchen tidak menyesalinya. Kaisar Agung ingin berbicara denganmu. Ikutlah denganku. Lin Junyao mengucapkan satu kalimat terakhir dan pergi bersama Longchen. Setelah mereka pergi, kerumunan itu putus asa. Mengapa orang luar ini, pembunuh ini, mendapat kehormatan bertemu Kaisar Agung dua kali? Apa yang salah dengan Kaisar Agung? Kengganan dan kekaguman saling terkait. Wajah orang banyak sangat jelek sampai Longchen benar-benar menghilang. Ark, kepala balai Han Wu meraum dan menghentakkan kakinya ke tanah. Dia mendongat dan melihat bahwa Yefutu telah pergi tanpa sepengetahuannya. Tuan benar-benar marah kali ini, gumam Yezichen. Sang kepala balai Cambrian mendesah. 1477 Sekali lagi, Longchen meminta Lin Junyao untuk membawa ini ke dunia tak kasat mata ini. Lautan lahar di bawah kakinya, ombak yang mengamuk di langit, tanah kuning di kejauhan, pepohonan kuno yang kokoh mencapai awan, dan gunung kemasan di antara api dan air. Mengapa Longchen begitu berani? Karena dia punya seseorang yang bisa diandalkan. Dia tahu bahwa Kaisar Agung Zen Wu tidak akan pernah membiarkan Longchen mati di Istana Kaisar Bela Diri sejati karena Longqinglan. Tidak ada yang mengenal Longqinglan lebih baik daripada Kaisar Agung Zen Wu, meskipun Longqinglan sudah tidak ada lagi. Dengan hubungan seperti ini, Longchen ditakdirkan baik-baik saja hari ini. Tidak peduli seberapa kuat Hallmaster Han Wu, di mata Longchen, dia hanyalah seorang badut. Namun, setelah kejadian hari ini, Longchen menyadari bahwa ketegangan antara Wen Ren Xi dan Ye Fu tu jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Dewa Bela Diri kecil Yang Chen juga aneh, satu-satunya yang normal adalah Lin Junyao. Tidak peduli apapun, dia selalu ingin menjadi kakak perempuan dan peduli padanya. Anak, suara Kaisar Agung Zen Wu datang dari segala arah, mengganggu pikiran Longchen. Kebijaksanaannya telah berkembang ke tingkat yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Salam, Yang Mulia. Tidak peduli kapan, Kaisar Agung Zen Wu adalah sosok yang dihormati Longchen. Meskipun dia juga sangat misterius, dan bahkan Longchen menduga bahwa dia tidak bisa meninggalkan dunia ini. Hem, apakah kejadian hari ini membuatmu memikirkan sesuatu? Longchen tertegun sejenak. Mengingat kejadian hari itu, dia merasa sedikit linglung. Dia berkata, Yang Mulia, saya hanya bisa meminta maaf. Paman Han terlalu penting bagi saya. Kalau tidak, saya tidak akan membuat keributan seperti itu dan merepotkan Anda ketika saya baru saja tiba. Kaisar Agung Zen Wu tertawa kecil. Itu hanya masalah kecil. Aku ingin bertanya padamu, apakah kau pernah melihat Dewa Bela Diri kecil yang Chen? Longchen berkata, Aku pernah melihatnya. Dia orang yang sangat aneh. Dia tampak seperti binatang buas dan tampaknya tidak terlalu cerdas. Di bawah kendali Yang Mulia Yefutu, dia seperti mesin tempur. Longchen tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, orang ini pasti memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Bahkan ada desas-desus bahwa dia memiliki tubuh abadi dan tidak akan mati tidak peduli berapa kali dia dipukuli. Namun, dia tidak berani memuji kecerdasan orang ini. Dia merasa bahwa itu bahkan tidak setingkat orang normal. Mesin tempur. Itu deskripsi yang bagus. Kaisar Agung Zen Wu mendesah. Longchen tahu bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan, jadi dia menunggu dengan tenang. Seperti yang diharapkan, suara pihak lain terdengar lagi. Penguasa kota yang dizalimi pasti akan kembali bersama antek-anteknya. Sasaran pertama mereka adalah Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Markas kita ada di sini, dan kita tidak bisa bergerak. Itulah sebabnya kita harus bertarung sampai mati. Ini akan menjadi malapetaka yang terjadi sekali dalam 10 ribu tahun. Tapi apakah menurutmu Yang Chen dapat menggantikanku dan memerintahkan para murid Istana Kaisar Bela Diri Sejati untuk melawan para iblis dari alam dewa abadi? Ada banyak informasi dalam kata-kata Kaisar Besar Zen Wu. Pertama, dia memperkirakan bahwa ketika saatnya tiba, sebagai eksistensi terkuat, dia tidak akan dapat memainkan peran yang sangat penting. Paling-paling, dia akan dapat bertarung sampai mati dengan penguasa kota yang dilanggar. Istana Kaisar Bela Diri Sejati membutuhkan pemimpin lain. Kedua, dia tidak berpikir Yang Chen dapat melakukannya. Long Chen secara garis besar memahami apa yang dimaksud pihak lain. Ia berkata, berdasarkan pengamatan pribadiku hari ini, jika Yang Chen menjadi Kaisar Bela Diri Suci, pada dasarnya itu setara dengan Yefutu menjadi Kaisar Bela Diri Suci. Yefutu adalah seorang yang mulia Bela Diri, jadi Kaisar pasti tidak ingin dia ikut campur dalam urusan Kaisar Bela Diri Suci. Selain itu, itu juga akan menyeperburu perselisihan antara dia dan senior Wen Renzi. Berdasarkan situasi Yang Chen, meskipun ia mungkin memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, ia hanya cocok sebagai senjata, bukan pengambil keputusan atau komandan. Long Chen menjawab pertanyaan pihak lain dengan cara yang sederhana dan ringkas. Karena lelaki tua ini begitu peduli dengan masalah ini, tampaknya pertempuran yang akan datang benar-benar telah mencapai titik di mana ia tidak dapat ditunda lagi. Ia telah mengatakan beberapa kali bahwa itu akan menjadi malapetaka, dan ia jelas tidak bercanda. Long Chen dapat membayangkan bahwa jika hantu-hantu neraka abadi melarikan diri, itu pasti akan menjadi pembantaian semua makhluk hidup. Itu akan menjadi kepunahan ras manusia dan ras iblis, dan itu akan memengaruhi masa depan dan masa depan tiga wilayah dan sembilan alam. Tidak diragukan lagi bahwa penguasa kota yang disalimi membenci tiga istana Kaisar Agung. Long Chen pernah berinteraksi dengannya sebelumnya. Kerangka Giyok Putih itu jelas seorang priap psikopat, dan dia pasti tidak akan berhati lembut. Saat memikirkan malapetaka yang akan datang ini, Long Chen merasa tidak nyaman. Dia merasa bahwa dia hanya perlu melindungi Lingki, dan jika memungkinkan, dia akan pergi ke domain dewa abadi untuk mengembangkan dirinya. Namun, dia tiba-tiba harus memikul misi seperti itu. Dia juga tidak percaya diri dan khawatir satu keputusan atau satu kesalahan di pihaknya dapat menyebabkan kematian banyak orang. Aku butuh pemimpin yang cerdas dan tegas, yang juga bertanggung jawab dan berdarah panas, bukan binatang buas yang hanya tahu cara bertarung. Awalnya aku tidak punya banyak harapan, tetapi kau telah muncul. Selain ayahmu, menurutku kau sudah menjadi raja pembantaian yang berkualitas. Tidak ada yang lebih cocok daripada dirimu untuk menghadapi apa yang akan terjadi di masa depan. Selain itu, kau memiliki hubungan yang baik dengan penguasa kota yang teraniaya, jadi apapun yang terjadi, kau tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Long Chen adalah orang yang baik hati. Dia mendesah. Dia mengakui bahwa dia telah diyakinkan. Posisi Kaisar bela diri suci. Kata-kata Kaisar Agung Zen Wu membuat darahnya mendidih. Sementara orang-orang itu sibuk bertarung, lelaki tua ini mengkhawatirkan keselamatannya. Dia adalah orang yang paling layak dihormati, dan Long Chen tidak ingin mengecewakannya. Selain itu, dia juga ingin melakukan sesuatu untuk dunia tempat dia tinggal. Jika memungkinkan, dia sangat bersedia melakukan sesuatu sesuai kemampuannya dan menyumbangkan sebagian kekuatannya sendiri. Dia hanya tidak yakin. Bagaimana menurutmu? Tanya Kaisar Agung Zen Wu penuh harap. Long Chen merenung sejenak dan akhirnya memutuskan. Aku ingin mencobanya. Selama aku menjadi Kaisar bela diri suci, aku bisa melakukannya, kan? Kaisar besar Zen Wu akhirnya menghela nafas lega mendengar jawaban ini. Dia terkeke sebentar, lalu berkata, Aku tahu kau tidak akan mengecewakanku. Setelah mendengar begitu banyak cerita tentangmu, aku tahu kau orang yang sangat bertanggung jawab. Kau pasti tidak akan menelantarkan begitu banyak makhluk hidup. Terkadang, sebagai seorang ahli, kau harus memikul tanggung jawab. Karena kau sudah memutuskan, ada beberapa hal yang harus kukatakan kepadamu terlebih dahulu. Silakan, Kaisar, kata Long Chen Lugas. Dia sangat tenang. Lagi pula, dia telah merepotkan Kaisar Agung Zen Wu hari ini. Jika bukan karena dia, dia pasti sudah mati. Kaisar Agung Zen Wu berkata perlahan, Pertama-tama, Istana Kekaisaran memiliki aturan aneh yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Yaitu, setiap generasi Kaisar Agung Zen Wu tidak dapat secara langsung campur tangan dalam pemilihan Kaisar Bela Diri Suci. Pemilihan Kaisar Bela Diri Suci memiliki sistem yang ketat, yang akan dijelaskan Wen Ren Xi kepadamu. Aku terutama ingin menjelaskan bahwa jika kamu kalah dalam pemilihan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku harus mengikuti ajaran leluhur. Dipahami. Long Chen mengangguk. Itu memang aturan yang aneh. Kaisar Agung Zen Wu dari setiap generasi sangat kuat, tetapi dia bahkan tidak memiliki hak untuk memilih penggantinya sendiri. Kaisar Agung Zen Wu sangat puas dengan penampilan Long Chen. Ia terdiam beberapa saat sebelum berkata, hal kedua sangat penting. Anda harus siap secara mental. Kaisar, tolong katakan saja. Karena aku sudah memutuskan, aku tidak akan mundur. Jika giliranku untuk melakukan sesuatu, aku tidak akan menolak, kata Long Chen tulus. Dia berbicara dengan hati yang tulus. Kekuasaan dan tugas adalah sama. Ketika dia memperoleh kekuatan besar dari Kaisar Beladiri Suci dan statusnya bahkan lebih tinggi dari tiga yang mulia Beladiri, dia harus menerima tugas yang sesuai, dan bahkan mungkin dia akan mati. Namun, ini bisa dimengerti. Bagaimanapun, dia telah mengambil pedang pembunuh dewa milik penguasa kota yang dizalimi dan segel dao dari jalan pertempuran, yang juga merupakan jiwa Kaisar Beladiri Sejati. Penguasa kota yang dizalimi tidak akan membiarkannya. Kaisar Agung Zen Wu akhirnya berkata, 99 pilar penjara iblis emas adalah artefak doktrin yang paling penting dan kuat di Istana Kekaisaran sejak zaman kuno, selain dari pagoda langit cerah lima elemen. Ia memiliki total delapan pola dao, dan bahkan mungkin membentuk pola dao ke sembilan dan menjadi artefak doktrin yang tak tertandingi. 99 pilar penjara iblis emas ditempa dari tulang belakang 99 naga emas kuno bercakar lima, dan semuanya lengkap. Mereka memiliki kekuatan untuk menyegel langit dan bumi, dan mereka keras dan tak terkalahkan. Dalam beberapa aspek, mereka bahkan lebih kuat daripada pagoda langit cerah lima elemen. Mereka adalah artefak doktrin tertinggi yang digunakan oleh Kaisar Bela Diri Suci. Jika kamu menjadi Kaisar Bela Diri Suci, maka 99 pilar penjara iblis emas akan menjadi milikmu. Tetapi kamu juga tahu bahwa pilar penjara iblis emas saat ini menekan hati penguasa kota yang dizalimi. Sejujurnya, jika dia bisa mendapatkan 99 pilar penjara iblis emas, Long Chen akan sangat gembira. Ini adalah benda dengan kekuatan ilahi sejati, dan bahkan lebih kuat daripada delapan pola dao yang digunakan oleh Master Pedang Lingwu. Long Chen telah bertanya-tanya. Meskipun artefak doktrin yang digunakan oleh Master Pedang Lingwu adalah sepasang pedang, sebenarnya terbagi menjadi dua dan hanya dapat dianggap sebagai artefak doktrin. Yang biru disebut Pedang Bima Sakti, dan yang merah adalah Pedang Dewa yang dimurnikan. Ketika digabungkan, itu adalah Pedang Dewa Bima Sakti yang dimurnikan yang tak tertandingi. 99 kolom penjara iblis emas jelas lebih kuat dari Pedang Dewa Halus Bima Sakti. Selama dia menjadi Kaisar Beladiri Suci, dia akan bisa mendapatkannya. Jika Long Chen bisa mendapatkan pilar penjara iblis emas, dia akan memiliki keuntungan besar saat pergi ke Istana Kekaisaran Roh Pedang di masa depan. Namun masalahnya adalah bahwa pilar-pilar penjara iblis emas itu menekan hati penguasa kota yang dizalimi. Ada masalah apa? Tanya Long Chen cemas. Kaisar Agung Zenwu berkata dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, setelah Kaisar Beladiri Suci terpilih, Anda harus segera memikul tanggung jawab yang berat, yaitu memindahkan hati penguasa kota yang disalahkan ke negara dewa, dan kemudian memurnikan pilar penjara iblis emas untuk menekannya di negara dewa. Hati penguasa kota yang disalahkan telah ditekan selama puluhan ribu tahun, dan telah kehilangan banyak energi esensi. Tidak perlu 99 pilar penjara iblis emas untuk menekannya pada saat yang sama. Oleh karena itu, Anda dapat menggunakan maksimal sekitar 70 pilar penjara iblis emas dan menggunakan 30 sisanya untuk menekannya. Tentu saja, jika demikian, itu berarti target pertama penguasa kota yang disalahkan akan berubah dari istana dewa bela diri kepada Anda. Oleh karena itu, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda memiliki nyali untuk meminta pilar penjara iblis emas? Long Chen benar-benar ragu-ragu. 1478. Ini berarti bahaya besar. Dia harus bertanggung jawab atas Long Chen, Ling Qi, dan yang lainnya, jadi dia harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Sejujurnya, godaan 99 kolom penjara iblis emas itu besar, tetapi bahayanya bahkan lebih besar. Oleh karena itu, Long Chen berkata, aku akan memutuskan setelah aku menjadi kaisar bela diri suci. Kaisar Zen Wu tidak kecewa. Suaranya terdengar lagi. Tidak apa-apa. Kamu sudah menjadi seniman bela diri yang luar biasa. Ayahmu akan bangga padamu. Iya, Long Qinglan akan bangga padanya. Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Dia menemukan bahwa dia punya tujuan. Meskipun masalah ini mungkin lebih sulit daripada istana kaisar roh pedang, dia tidak menyesal. Seseorang harus melakukan sesuatu yang menggerakkan hatinya. Jika kau adalah kaisar bela diri suci, aku akan mengirim dopelgangerku, tiga marsial venerables, dan ratusan ahli nirvana tribulation dari istana kaisar bela diri sejati. Kami akan pergi ke istana kaisar roh pedang bersamamu untuk ngelamar. Pada saat ini, kaisar Zen Wu mengeluarkan keputusan menggoda lainnya. Iya, ini merupakan godaan besar bagi Long Qinglan. Pada hari itu, dia tidak akan sendirian lagi. Dia akan memiliki kaisar Zen Wu, tiga marsial venerables, dan seluruh istana kaisar bela diri sejati untuk mendukungnya. Dia tidak akan lagi kekurangan status dan identitas. Ketika Long Qinglan tiba dengan momentum yang begitu besar, apakah orang-orang dari istana kaisar roh pedang masih akan memperlakukannya sebagai lelucon? Lingqi akan terharu hingga menitikkan air mata mendengar kata-katanya. Long Qinglan menyadari bahwa dia memiliki keinginan yang tak tertandingi untuk hari itu. Keinginan ini seakan menyedot semua air dari tubuhnya, membuatnya merasa tidak nyaman. Ia tidak sabar menunggu hari itu tiba. Sepuluh tahun? Sudah sepuluh tahun. Mimpinya hanya untuk saat itu. Dia tidak ingin pergi ke sana sendirian, dia tidak ingin menjadi orang yang bersedih. Dia ingin menggunakan momentum terbesar untuk membuat semua orang mengingatnya. Dialah yang telah memenuhi keinginannya yang telah lama diidam-idamkan pada hari itu, dan membawa Lingqi pergi. Dia tidak hanya ingin mencuri pengantin wanita, tetapi dia juga ingin menikahinya secara terbuka, membuat semua orang terdiam. Kembaran Kaisar Agung Zen Wu juga merupakan Kaisar Agung Zen Wu. Istana Kaisar Roh Pedang pasti akan ramai dengan suara dan kegembiraan ketika sosok yang telah ada selama sepuluh ribu tahun turun sekali lagi. Hari itu, Ling Wu memberitahu Long Chen bahwa dia akan menyampaikan undangan itu kepada Long Chen dan Long Chen akan merobeknya di depannya. Istana Kaisar Roh Pedang adalah medan perang terakhir yang telah diperjuangkan Long Chen selama sepuluh tahun. Pada saat ini, Long Chen tiba-tiba menyadari betapa ia menginginkan posisi Kaisar bela diri suci. Orang tua Long Chen tidak hanya menghargai kekuatannya, tetapi juga pengaruh yang dimilikinya di belakangnya, tingkat kehidupannya, dan statusnya di dunia. Ketika Long Chen menjadi Kaisar Besar Zen Wu berikutnya dan menjadi seseorang yang dapat berdiri bahu-membahu dengan lingki, Long Chen percaya bahwa tidak ada yang berani menghentikannya. Setelah kembali ke Istana Kaisar bela diri sejati, dia tampaknya telah kehilangan tujuannya. Namun, pada saat ini, tujuannya sangat jelas. Dia ingin mengalahkan Kaisar bela diri suci. Seluruh tubuh Long Chen memancarkan keinginan untuk bertarung. Keluarlah! Wen Ren Si sedang menunggumu, kata Kaisar Agung Zen Wu. Terima kasih, Kaisar. Long Chen membungkuk. Perasaan memiliki tujuan sangat menyegarkan. Hari ini, dia sangat berbeda dari kemarin. Seolah-olah dia memiliki jiwa. Benar saja, Wen Ren Si sudah menunggunya begitu dia keluar. Keduanya menuju ke bawah. Aku telah memutuskan untuk memperjuangkan posisi Kaisar bela diri suci dengan segenap kekuatanku. Aku telah berbicara dengan Kaisar. Dia ingin kau memberitahuku rincian penilaian Kaisar bela diri suci, kata Long Chen. Oh! Wen Ren Si menganggup kosong. Tapi sepertinya sudah agak terlambat. Kamu sudah kehilangan inisiatif. Long Chen tercengang. Mengapa kamu berkata begitu? Dia adalah orang yang sangat cerdas, jadi dia segera bertanya. Itu karena aku meninggalkan kesan buruk di Istana Dewa bela diri hari ini, kan? Wen Ren Si tidak membantahnya. Setelah sekian lama, ia berkata, Meskipun peluangnya kecil, bukan berarti tidak mungkin. Saya akan menceritakan detailnya. Saya harus bertahan sekali lagi dan tidak membiarkan orang lain memandang rendah saya. Baiklah. Long Chen menganggup. Apapun yang terjadi, dia tidak akan menyerah. Wen Ren Si mulai menjelaskan secara rincin. Peraturan pemilihan ini telah diwariskan sejak zaman dahulu. Aturan ini benar-benar adil dan jujur. Aturan ini menguji para kandidat berdasarkan kekuatan, kebijaksanaan, popularitas, dukungan, kebaikan dan kejahatan, kemampuan memimpin, kemampuan mengambil keputusan, dan sebagainya. Pertama-tama, setiap orang suci bela diri berhak untuk mencalonkan seorang kandidat. Awalnya, Huang Yu ada di pihak saya, tetapi karena Anda setuju, Huang Yu tidak akan keberatan. Ada tiga orang suci bela diri, jadi totalnya akan ada tiga kandidat. Pemilihan Kaisar Orang Suci Bela Diri adalah acara paling sakral di Istana Dewa Bela Diri, karena akan menentukan Kaisar Orang Suci Bela Diri berikutnya. Pada saat itu, acara ini akan menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Ini adalah acara terbesar di Istana Kaisar Orang Suci Bela Diri sejak zaman dahulu. Long Chen diam-diam mencatat kata-kata pihak lain. Pemilihan ini dibagi menjadi tiga babak. Dua puluh hari lagi, babak pertama akan dimulai. Karena pembunuhan hari ini, kalian akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan di babak pertama. Aturan babak pertama adalah sebagai berikut, dua puluh hari lagi, semua prajurit di atas lapisan kedua kesengsaraan Nirwana di Istana Wushen akan berkumpul sekitar seratus orang. Masing-masing dari mereka akan memiliki satu suara untuk kandidat yang mereka dukung. Dalam ajaran leluhur, setiap prajurit yang memiliki hak untuk memilih harus berbicara dan menyatakan pandangan mereka. Kemudian, mereka akan memberikan suara mereka dengan hati-hati. Arah suara setiap orang akan diketahui publik untuk menjaga keadilan dan ketidakberpihakan. Babak pertama ini adalah evaluasi dukungan dan popularitas, yang menggabungkan pendapat dari hampir semua petinggi. Ini sangat berharga. Setiap pemilih akan mengevaluasi kandidat berdasarkan karakter mereka, baik dan buruk, kekuatan bertarung, dan faktor-faktor lainnya. Suara terakhir akan menjadi skor setiap kandidat di babak pertama. Jadi begitulah adanya. Tidak heran Wen Ren Si tidak ingin melihatnya. Hari ini, dia bertarung untuk Han Yun Sing dan menyentuh hati rapuh para petinggi itu. Mereka pasti akan membuat keributan besar. Suaranya di babak pertama benar-benar di luar kendalinya, jadi tidak mungkin tinggi. Selain itu, dia baru di sini sementara Yang Chen tumbuh di Istana Dewa Beladiri. Yefutu halus dan licin. Akan aneh jika Long Chen tidak kalah. Dia tidak hanya akan kalah, dia mungkin akan kalah sangat telak. Wen Ren Si menghela nafas dan berkata, ada ratusan seniman beladiri di kesengsaraan Nirvana kedua, dan tidak semuanya berasal dari tiga sekte utama. Setidaknya tiga puluh dari mereka masih berkeliaran. Awalnya, orang-orang ini dapat dilibatkan, tetapi sekarang harapannya tipis. Bahkan seniman beladiri di bawahku harus menggali kekuatanmu jika mereka ingin mendukungmu. Tetapi di babak ini, dibandingkan dengan Feng Zilin dan Yang Chen, kamu tidak memiliki keunggulan apapun. Aku rasa jika mereka memilihmu, mereka akan difitnah oleh orang lain. Long Chen juga sangat malu. Dia bahkan tidak berani membayangkan kejadian itu. Dia pasti akan kalah di ronde pertama tanpa ketegangan apapun. Namun, masih ada dua puluh hari tersisa. Mungkin dia bisa memperjuangkannya. Apapun yang terjadi, dia tetap tidak melakukan kesalahan apapun terhadap Han Yun Sing. Karena tidak ada harapan di babak pertama, ia hanya bisa menarik poinnya dari babak kedua dan ketiga. Oleh karena itu, Long Chen bertanya, apa selanjutnya? Meskipun Wen Ren Si merasa harapannya tipis, dia tidak ingin kalah terlalu parah. Dia berkata, Ronde kedua seharusnya menjadi keuntungan terbesarmu. Di ronde kedua, Kaisar akan secara pribadi menyusun misi untuk kalian bertiga selesaikan. Pada saat itu, akan ada pemantauan khusus untuk menguji tingkat penyelesaian misi ini. Kekuatan tempur, kekuatan pengambilan keputusan, kekuatan wawasan, kekuatan kepemimpinan, dan konsep baik dan jahat akan tercermin dalam penilaian ini. Kamu adalah orang yang cerdas, jadi kamu tidak boleh kalah dari binatang buas yang tahu cara bertarung itu. Feng Zilin adalah seorang wanita, jadi dia jauh lebih rendah darimu dalam aspek-aspek ini. Jadi ronde kedua adalah saatnya bagimu untuk memberikan segalanya. Juri untuk ronde kedua adalah 20 seniman bela diri di kesengsaraan Nirwana ketiga Istana Wushan dan di atasnya. Setiap kemampuanmu akan dinilai satu per satu, dan skor rata-rata akan diperoleh. Kemudian, menurut rasio skormu, skor total juga akan menjadi 100 poin. Berapa banyak poin yang bisa kamu dapatkan akan tergantung pada kinerjamu. Ini adalah misi yang ditunjuk secara pribadi oleh Kaisar, dan kita akan tahu apa itu hanya ketika diumumkan pada hari itu sendiri. Oh! Long Chen mengangguk. Dia memang yang terbaik di babak kedua, yang juga menjadi kunci baginya untuk menarik kembali poinnya. Dalam kemampuan ini, Long Chen jauh lebih baik daripada Yang Chen, jadi seharusnya tidak ada masalah. Seharusnya masih ada harapan. Untuk ronde ketiga, itu akan menjadi pertarungan terakhir. Satu-satunya faktor penentu adalah kekuatan tempur kalian bertiga. Kalian masing-masing akan bertarung melawan tiga kandidat lainnya sekali. Total skor untuk ronde ketiga juga akan menjadi 100 poin. Sang juara akan menerima 50 poin, juara kedua akan menerima 30 poin, dan yang terlemah akan menerima 20 poin. Terakhir, orang dengan skor tertinggi setelah tiga ronde kompetisi akan menjadi Kaisar bela diri suci yang baru. Long Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Benar saja, itu adalah sistem yang sangat ketat. Kaisar bela diri suci yang terpilih pada akhirnya harus memiliki semua jenis kemampuan. Awalnya, Long Chen tidak akan memiliki kesempatan. Namun, sangat disayangkan bahwa Yang Chen tidak memiliki kecerdasan yang cukup, jadi dia dan Feng Zilin memiliki kesempatan. Feng Zilin tidak punya banyak harapan. Selain sedikit lebih populer daripada Long Chen, kekuatan tempur dan kemampuan lainnya tidak sebaik Long Chen. Sedangkan untuk Yang Chen, Long Chen memperkirakan bahwa ia akan mendapatkan skor tinggi di babak pertama, tetapi ia tidak akan bisa melakukannya di babak kedua. Sedangkan untuk babak ketiga, itu akan tergantung pada pertempuran. Sejujurnya, menurut pendapat semua orang, ronde ketiga masih yang terbaik untuk Dewa Bela Diri Kecil. Baik Long Chen atau Feng Zilin, mereka tidak akan mampu mencapai skor 50 poin. Itu karena kekuatan Dewa Bela Diri Kecil yang Chen diakui secara publik. Dia adalah monster yang tidak bisa dibunuh. Long Chen belum yakin dengan kekuatannya, tetapi dia jelas mengerti bahwa hanya putaran kedua dan ketiga yang akan bergantung pada penampilannya. Apakah dia bisa mendapatkan pilar penindas Iblis Emas, memperoleh kejayaan yang lebih besar, atau bahkan menuju Istana Kaisar Roh Pedang bergantung pada dirinya sendiri. Tentu saja, masih ada 20 hari tersisa. Bukan tidak mungkin untuk bertarung di ronde pertama. Skor total untuk putaran pertama adalah 100 poin, yang akan dibagi berdasarkan suara setiap orang. Skor total untuk babak kedua juga 100 poin, yang akan dibagi sesuai dengan skor setiap orang. Pada putaran ketiga, juara pertama akan mendapat 50 poin, juara kedua 30 poin, dan juara ketiga 20 poin. Pemenang akhir Saint Martial Emperor penuh dengan ketegangan. 1479 Putaran pertama pemungutan suara akan diadakan di Dragon Dance Hall di lantai 20 Pagoda Langit Cerah 5 Elemen dalam 20 hari. Setelah memberitahu Long Chen tentang semua ini, Wen Ren Si mengirim Long Chen kembali ke kediamannya dan pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi. Dia hanya merekomendasikan Long Chen sebagai kandidat. Apakah dia bisa berhasil atau tidak tergantung pada dirinya sendiri? Wen Ren Si memahami bahwa hubungannya dengan Long Chen sama sekali berbeda dari hubungan antara Ye Futu dan Dewa Bela Diri Muda. Bahkan jika Long Chen menjadi kaisar Bela Diri Suci, dia tidak akan mendengarkan perintah Wen Ren Si. Paling-paling, dia akan lebih memperhatikan Wen Ren Si. Orang yang benar-benar merekomendasikan Long Chen adalah kaisar Agung Zen Wu. Tentu saja, hanya Wen Ren Si yang mengerti hal ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk membantu Long Chen. Namun, Wen Ren Si sebenarnya adalah orang yang sombong. Inilah perbedaan antara dirinya dan Ye Futu. Ia berpikir bahwa putaran pertama pemumutan suara sudah pasti dan tidak akan melakukan tipu daya. Long Chen sedang terburu-buru untuk kembali ke kediamannya karena Han Yun Sing. Setelah memurnikan esensi abadi yang diberikan Long Chen kepadanya, Han Yun Sing pulih dengan sangat cepat. Lengan dan kakinya telah tumbuh kembali, dan daging yang terbakar juga telah tumbuh kembali. Namun, kelemahan tubuhnya tidak dapat diatasi untuk saat ini. Dia membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Setelah kembali ke kediamannya, Namong Lai telah menunggu dengan cemas. Melihat Long Chen aman, dia menghela napas lega. Mata pria yang biasanya riang ini merah dan dipenuhi air mata. Bagaimana kabar Pak Tuahan? Tanyanya cemas. Dia baik-baik saja. Long Chen menyuruhnya untuk tidak khawatir. Setelah beberapa saat, dia menyuruh Han Yun Sing berbaring dengan aman. Dia dan Namong Lai berjaga di samping tempat tidur. Dalam proses memeriksa tubuh Han Yun Sing, Long Chen mengeluarkan cacing hitam dari otaknya. Ini adalah serangga yang ditutupi oleh baju besi tajam. Panjangnya hanya satu sentimeter dan tampak tidak mencolok. Namun, giginya tajam. Long Chen mengendusnya dengan hati-hati. Ada bau busuk yang menyengat pada serangga pemakan roh yang sudah mati ini. Baunya saja sudah sangat istimewa dan kuat. Dapat dibayangkan bahwa jika serangga ini masih hidup, pastilah sangat ganas. Selain baunya yang menyengat, kemampuannya melahap roh purba juga cukup mengerikan. Gu adalah spesies bermutasi yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Setiap spesies memiliki perbedaan yang berbeda. Misalnya, Gu yang melahap roh telah ada sejak lama dan memiliki garis keturunan yang kuat. Itu juga merupakan makhluk mengerikan yang hidup dalam tubuh manusia. Gu biasa masih baik-baik saja, tetapi spesies bermutasi seperti Gu yang melahap roh seringkali dapat menghasilkan efek yang fatal jika digunakan dalam situasi nyata. Setelah menghancurkan cacing itu, Long Chen merawat Han Yun Sing sebentar. Saat itu, Han Yun Sing sudah bangun. Long Chen memberi tahu Han Yun Sing apa yang terjadi baru-baru ini. Han Yun Sing berkata tanpa daya, Little Chen, aku benar-benar minta maaf telah menyebabkan begitu banyak masalah padamu. Aku telah mempermalukanmu. Long Chen segera berkata, Jangan bicarakan ini. Dulu, kamu tidak membiarkanku diganggu orang lain. Sekarang aku sudah kuat, tentu saja aku harus melindungimu. Kamu sangat penting bagiku, jadi apapun yang kulakukan, jangan tanya apakah itu sepadan atau tidak. Han Yun Sing bukanlah orang yang pemalu, meskipun ia merasa bersalah. Dia merenung sejenak dan berkata, Kaisar bela diri suci, kau memang harus bekerja keras. Kesampingkan semua hal lainnya, hanya dengan identitas ini saja kau tidak perlu mempertaruhkan segalanya saat pergi ke Istana Kekaisaran Roh Pedang. Selain itu, tidak peduli identitas apa yang kau miliki, selama kau memiliki pedang pembunuh dewa, kau tidak akan dapat menghindari malapetaka yang disebutkan Kaisar Kekaisaran. Lebih baik menghadapinya bersama Kaisar Kekaisaran. Han Yun Sing juga berpikir begitu, jadi Long Chen tidak khawatir lagi. Sambil beristirahat dan berbincang, hari demi hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari kedua, Fu Ling Er tiba. Long Chen memberi mereka ruang dan pergi keluar bersama Namong Lai. Little Chen, reputasimu di Istana Dewa Beladiri sekarang sangat buruk. Apa yang akan kamu lakukan? Namong Lai mengerutkan kening. Keduanya dengan tulus berharap agar Long Chen dapat terbang ke langit dan memenuhi keinginannya selama 10 tahun terakhir. Tidak apa-apa. Long Chen ingin fokus pada dua ronde berikutnya. Pada saat ini, Wen Ren Jingtau tiba-tiba datang dan mereka bertiga duduk di pavilion untuk berdiskusi. Wen Ren Jingtau berkata, Leluhur sudah memberi tahu saya tentang situasi Anda. Babak kedua adalah kekuatan Anda dan babak ketiga adalah pertarungan sampai mati. Namun, Yang Chen sangat sulit dihadapi, jadi akan sangat sulit untuk mendapatkan tempat pertama. Jadi, jika Anda ingin menang, Anda harus mengalahkan Yang Chen di babak ketiga dan memimpin di babak kedua. Sedangkan untuk babak pertama, Anda tidak boleh kalah terlalu telak. Jika Anda kalah terlalu telak, tidak peduli seberapa kuat Anda di dua babak berikutnya, itu akan sia-sia. Long Chen menganggup dan bertanya, apalagi yang bisa kita lakukan? Rekrut orang-orang ini satu per satu. Wen Ren Jingtau berkata, Kau benar. Nenek moyang kita tidak mau melakukan hal seperti itu, tetapi kita tidak bisa berpikir dengan cara yang sama seperti nenek moyang kita. Aku punya daftar prajurit yang tidak yakin dengan posisi mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan memunjungi mereka satu per satu, dan mencoba membujuk mereka dengan alasan. Kita akan mencoba memenangkan sebanyak mungkin dari mereka. Long Chen merasa sangat malu. Kemarin, dia begitu perkasa, tetapi hari ini, demi kaisar bela diri suci, dia harus pergi dan menjilat orang-orang itu. Namun, ini adalah ajaran leluhur istana kaisar Zenwu. Bahkan kaisar agung Zenwu tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi dia. Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Aku akan pergi. Long Chen tidak ragu-ragu dan berdiri. Wen Ren Jingtau tidak bisa tidak memuji keberaniannya. Jika itu Wen Ren Jingtau sendiri, dia tidak akan pernah menundukkan wajahnya. Pada dasarnya, mereka yang telah mencapai tahap kedua kesengsaraan Nirvana berusia lebih dari 10 ribu tahun. Terus terang, mereka semua adalah orang tua yang keras kepala dengan kesetiaan yang mengakar pada istana kaisar Zenwu. Membujuk mereka lebih sulit daripada naik ke surga. Oleh karena itu, bahkan jika mereka berangkat, Long Chen tidak memiliki banyak harapan. Menurut daftar tersebut, Long Chen dan Wen Ren Jingtau menemukan tempat tinggal pemilih pertama. Mereka semua adalah orang-orang yang dikenal Wen Ren Jingtau. Setelah mengetuk pintu, seorang junior keluar untuk membuka pintu dan memberi tahu mereka bahwa orang yang dicari Long Chen tidak ada di sana. Wajar saja kalau orang pertama tidak ada di sana, tetapi ketika mereka berkeliling dan mengunjungi lebih dari selusin orang, mereka mendapati tidak ada satupun dari mereka di kediaman tersebut. Ini menjadi masalah. Mereka memang tidak ada di rumah, tapi ke mana mereka pergi? Mungkinkah mereka tahu kita akan datang berkunjung sebelumnya? Jadi mereka semua bersembunyi demi ayah ini? Wen Ren Jingtau mengumpat dengan jengkel. Long Chen berpikir sejenak dan berkata, tidak masalah. Mereka mungkin pergi karena suatu hal, tetapi selama mereka masih berada di pagoda langit cerah lima elemen, mereka pasti akan kembali. Kita akan mengunjungi yang lain terlebih dahulu. Kita tunggu saja, Sibo, ini kembali. Sibo, orang tua pemarah lagi. Kalau bukan karena masalah ini, ayah ini tidak akan peduli dengan sampah ini. Wen Ren Jingtau memarahi. Kesabarannya terbatas. Setelah mengunjungi lebih dari selusin orang, dia tidak tahan lagi. Di sisi lain, Long Chen masih baik-baik saja. Dia selalu sangat sabar, dan berkunjung adalah satu-satunya cara. Jika dia bahkan tidak bisa melakukan hal yang sederhana dan tidak bisa menurunkan harga dirinya, lalu kemampuan apa yang dimilikinya untuk menjadi seorang pemimpin dan memutuskan nasib serta masa depan miliaran orang. Beberapa hal, bahkan jika dia tidak mau, bahkan jika itu sulit, bahkan jika dia akan ditolak, selama dia cukup berani untuk melakukannya, Long Chen tidak menyesal. Tidak penting apakah dia berhasil atau tidak. Yang penting dia tidak menyerah. Dibandingkan dengan saat dia hanya tahu cara bertarung dan membunuh, dia merasa telah berkembang. Terkadang, merendahkan diri juga merupakan bentuk pertumbuhan. Setelah menunggu setengah hari, Sibo alam kesengsaraan nirvana tingkat kedua akhirnya kembali. Dia adalah seorang pria kurus dengan ekspresi yang menyeramkan. Tentu saja, awalnya dia tersenyum, tetapi ketika dia melihat Long Chen dan Wen Ren Jingtau menjaga pintunya, ekspresinya langsung berubah. Dia berjalan mendekat sambil tersenyum dingin dan berteriak, Yo, aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi dia Wen Ren Jingtau. Dan orang ini, bukankah dia orang yang membunuh saudaraku Fuhai? Kenapa? Apakah kamu di sini untuk membunuhku hari ini? Atau apakah aku di sini untuk meminta suara? Baiklah, pukul aku setengah mati, dan dalam 20 hari, aku akan memberikan semua suara kepadamu. Aku akan mengatakan bahwa kamu cukup kuat untuk membunuh satu orang. Bagaimana menurutmu? Sebelum Long Chen sempat berbicara, pria itu sudah menunjuk dadanya dengan arogan, menyuruh Long Chen untuk menghajarnya. Long Chen belum pernah melihat orang yang begitu hina. Hanya dari mendengar kata-kata pria itu, dia tahu bahwa tidak ada harapan bagi orang ini. Dia tidak ingin terus dipermalukan, jadi dia memanggil Wen Ren Jingtau dan bersiap untuk pergi. Tunggu, apakah menurutmu aku tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu? Sibo menghalangi jalan Long Chen. Dia bertingkah gila beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang dia bersikap dingin. Dia menatap Long Chen dan berkata-kata demi kata, sejujurnya, aku tidak mengenal Fuhai. Aku hanya merasa kasihan padanya. Long Chen, jika kamu hanya murid biasa, aku tidak akan menargetkanmu. Tetapi kamu bersaing untuk memperebutkan Kaisar Beladiri Suci yang akan menentukan masa depan Istana Kaisar Beladiri Sejatiku, jadi aku tidak punya pilihan selain berbicara. Aku telah membaca semua informasimu. Kamu baru berada di Istana Kaisar Beladiri Sejati selama kurang dari dua tahun, dan meskipun kamu tidak jahat, kamu telah membunuh terlalu banyak orang. Kamu terlalu licik. Kamu sangat protektif terhadap orang-orang yang dekat denganmu, tetapi kamu tidak terlalu peduli dengan situasi keseluruhan. Bagaimana Istana Kaisar Beladiri Sejatiku bisa berada di tangan orang sepertimu? Maaf, tetapi aku tidak bisa melakukannya karena hidupku adalah milik Istana Kaisar Beladiri Sejati. Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Pihak lain benar. Dia tahu bahwa Sibo sudah menjadi orang yang tidak punya harapan, jadi dia tidak perlu membuang buang tenaga. Dia berkata, tolong beri jalan. Kita berjalan di jalan yang berbeda, jadi kita tidak bisa membuat rencana bersama. Sibo masih ingin mengerutu, tetapi Wen Ren Jingtau marah. Dia langsung meraih Sibo dan melemparkannya kembali. Setelah itu, dia pergi bersama Long Chen. Seperti dugaannya, hidungnya masih penuh debu. Namun, Long Chen tidak patah semangat. Ia percaya bahwa tidak semua orang berpikiran ekstrim. Pasti ada peluang untuk menyelamatkan situasi. Ia akan berjuang sekuat tenaga. Sibo menatap punggung mereka dan memarahi mereka dengan cara yang benar. 1480 Dalam sehari, Long Chen telah berjalan sangat jauh. Dia hanya bertemu beberapa seniman Beladiri, tetapi kebanyakan dari mereka tidak menyukainya. Ada juga beberapa orang seperti Sibo yang berbicara buruk tentangnya. Satu-satunya orang yang memiliki kesabaran untuk berbicara dengan Long Chen adalah satu orang. Namun, bahkan seniman Beladiri itu tidak yakin dengan Long Chen. Dia tetap bersikeras pada sudut pandangnya. Dia merasa bahwa hati pembunuh Long Chen terlalu berat, dan fondasinya terlalu dangkal. Dia tidak cocok menjadi kaisar Beladiri suci. Ini merupakan bentuk penghormatan kepada Long Chen. Metode ini jelas tidak terlalu efektif. Setelah kembali, Wen Ren Jingtau tersenyum pahit. Baiklah, aku mempermalukan diriku sendiri hari ini. Saya akan mencoba lagi besok. Jika saya bisa mendapatkan suara, maka itu adalah suara. Mungkin saya akan kalah dengan selisih satu poin pada akhirnya. Long Chen merasakan hal ini. Dia hanya berharap bahwa dia tidak akan kalah terlalu telak di babak pertama seleksi. Wen Ren Jingtau mengagumi kegigihan dan kegigihan Long Chen. Tiba-tiba dia merasa bahwa ada sisi lain dari pemuda ini. Dia dulu sangat sombong, tetapi sekarang dia bersedia untuk menurunkan harga dirinya dan memohon belas kasihan. Hatinya yang kuat dan jiwanya yang berani telah memberinya sikap seorang kaisar Beladiri suci. Ku rasa mereka masih marah. Aku akan datang menemuimu besok dan mencoba lagi. Wen Ren Jingtau selesai berbicara dan pergi lebih dulu. Fu Linger mengikuti Han Yun Sing. Setelah Fu Hai terbunuh, seluruh Fu Manor tidak memiliki keberanian. Ada juga dua prajurit Nirvana Realem yang belum kembali. Fu Linger tidak berani kembali sama sekali. Long Chen melaporkan situasi hari ini kepada kedua pamannya. Mereka juga mengerutkan kening. Secara umum, orang tua adalah yang paling sulit dibujuk di dunia ini. Banyak pandangan mereka yang tertanam dalam di benak mereka. Dibandingkan dengan kebenaran, mereka lebih memercayai intuisi dan pengalaman. Kiten tidak ada di sini, dan tidak ada seorang pun yang bisa dibicarakan. Long Chen mengunci diri di kamarnya. Sementara Han Yun Sing dan Namong Lai mengkhawatirkan kondisi mentalnya, Long Chen sebenarnya mulai memikirkan cara baru untuk meningkatkan kekuatannya. Jelas, Roda emas Nirvana masih perlu dipupuk perlahan sebelum muncul, dan ini tidak bisa terburu-buru. Karena energi Nirvana dalam tubuh Long Chen, pembentukan Roda emas Nirvana jauh lebih mudah daripada orang biasa. Long Chen kemudian memfokuskan perhatiannya pada teknik pertempuran. Dia masih belum mampu mengolah teknik Dao Bawaan, jadi dia hanya bisa menyebutnya sebagai teknik pertempuran. Terlepas dari apakah itu level pertama time disorder atau level kedua time stillness, Long Chen baru saja menyentuh ambang ekstrim universe finger. Faktanya, Long Chen sudah merasakan bahwa di dalam Dao of Time, disorder, stillness, countercuren, del, semuanya adalah atribut waktu. Sama seperti laceration dan doppelganger yang merupakan atribut angin. Setiap atribut adalah Dao. Extreme universe finger hanya memungkinkan Long Chen untuk melewati ambang kedua Dao ini, disorder dan stillness. Namun, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum dia benar-benar dapat memahami dan memolah Dao ini ke grid circle realm. Sedangkan untuk tingkat ketiga dari jari alam semesta ekstrim, masih dalam tahap yang belum diketahui. Mengapa jari semesta ekstrim begitu kuat? Ketika Long Chen memasuki alam kesengsaraan nirvana, ia dapat mengandalkan jari semesta ekstrim untuk langsung meraih pintu menuju Dao Waktu. Ia akan menjadi seribu tahun lebih cepat daripada yang lain. Tentu saja, selain dirinya, tidak ada orang lain yang dapat mengolah Dao Waktu. Sulit baginya untuk berkembang pesat dalam jari alam semesta ekstrim. Adapun sembilan naga pemakan langit, itu adalah teknik pertempuran prajurit naga yang ia peroleh dari dewa pembunuh, Ye Wu Xiang. Long Chen telah menggunakannya hingga batas maksimal. Sembilan naga pemakan langit adalah serangan terkuat Long Chen selain dari diagram formasi neraka darah kuno. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari seni pembunuh dewa yang setengah matang. Namun, ia telah mencapai puncaknya dan tidak dapat melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, Long Chen memfokuskan seluruh energinya pada pedang pembunuh dewa. Sebelumnya, ketika dia memasuki ruang abu-abu, dia hanya melihat lintasan kata pertama dan itu sudah sangat merusak. Sulit membayangkan seberapa kuat seni pembunuh dewa yang sebenarnya. Itu akan berkali-kali lebih kuat dari pedang pembelah langit dan budak Feng milik Feng Zilin. Dia memegang pedang pembunuh dewa di tangannya dan memejamkan mata. Energi alam nirvana mengalir ke pedang pembunuh dewa dalam upaya menyelidiki dunia di dalamnya. Berbicara tentang energi alam nirvana, negara dewa aneh milik Long Chen harus disebutkan. Hingga saat ini, ia hanya dapat mengendalikan ruang berbentuk bola dengan diameter 10 mil. Bencana alam terus terjadi di tempat lain, seperti di negara dewa yang kacau. Tempat-tempat ini sama sekali tidak dapat dijelajahi oleh Long Chen. Dalam waktu sesingkat itu, Long Chen tidak punya waktu untuk mempelajari bangsa dewa ini secara rincin. Mengapa dunia ajaib muncul di tempat yang seharusnya berada di bawah kendalinya? Apa hubungannya ini dengan Giyok Naga Misterius? Saat dia memikirkan hal-hal ini, pedang pembunuh dewa di tangannya tiba-tiba bergetar. Dalam keadaan linglung, Long Chen sekali lagi memasuki ruang aneh itu. Awan di langit bergulung di depan matanya dan berubah menjadi 33 ribu kata. Kali ini, Long Chen lebih pintar. Dia menatap langsung kata kedua. Ini adalah kata dengan goresan yang sangat rumit. Long Chen ingin menghafal lintasan kata tersebut dan kemudian menghafal kata ketiga. Namun, dia menyadari bahwa itu tidak semudah itu. Ketika dia melihat kata kedua, mata dan perhatiannya tidak bisa bergerak. Dia sama sekali tidak bisa memahami kata itu. Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Karena itu, dia tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa memikirkannya. Ledakan Sebelum Long Chen dapat melihat lebih banyak kata, dia terlempar keluar dari ruang itu. Satu-satunya kesan dalam benaknya adalah lintasan kata kedua. Lupakan saja. Mengunyah terlalu banyak juga tidak masalah. Long Chen memegang pedang pembunuh dewa dan dengan lembut mengukir kata kedua di tanah. Dia bahkan menyadari bahwa jika dia tidak sepenuhnya memahami kata kedua, dia tidak akan pernah bisa berkomunikasi dengan pedang pembunuh dewa lagi. Yang Long Chen tahu hanyalah bahwa meskipun teknik daobawaan tidak memiliki level yang ketat, seni membunuh dewa jauh lebih baik daripada teknik daobawaan biasa. Sepertinya ini adalah kata, Yan. Long Chen mengukir beberapa kata seperti itu di tanah. Kata-kata itu tidak beraturan dan bukan kata-kata modern. Kata-kata itu berasal dari zaman kuno. Setelah merenung dan membolak-balik informasi selama beberapa waktu, Long Chen akhirnya menemukan arti kata itu. Setelah memahaminya, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu jauh lebih sederhana. Kata ini memiliki lebih banyak goresan daripada kata, surga, dan juga jauh lebih rumit. Long Chen memejamkan mata dan memegang pedang pembunuh dewa secara horizontal. Dia merenungkan lintasan kata, Yan, di dalam hatinya. Pedang pembunuh dewa perlahan mengikuti lintasan tersebut. Gerakan Long Chen sangat lambat. Hanya dengan gerakan lambat ini dia bisa perlahan memahami arti sebenarnya dari kata itu. Tergesa-gesa akan menghasilkan pemborosan. Waktu berlalu dengan tenang. Gerakan Long Chen menjadi semakin cepat. Of! Dia memuntahkan setegup darah. Ketika Long Chen terbangun, dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura abu-abu. Aku benar-benar tidak bisa terburu-buru. Long Chen tersenyum pahit. Karena dia terburu-buru untuk berlatih, organ dalamnya sedikit terluka. Tentu saja, karena dia berhenti tepat waktu, dia dapat pulih dalam waktu singkat. Darah di tanah mengikuti lintasan aslinya dan kembali ke tubuh Long Chen. Situasi ini membuatnya semakin menghormati seni pembunuh dewa. Dengan kekuatannya saat ini, dia sebenarnya telah melukai organ dalamnya saat mencoba meniru lintasan kata kedua. Long Chen melihat lebih dekat dan menyadari bahwa pola dao ketiga telah muncul di tengkorak pedang pembunuh dewa. Kapan pola dao ini muncul? Mungkinkah peningkatanku dalam memolah seni pembunuh dewa ada hubungannya dengan pembentukan pola dao? Long Chen terkejut saat mengetahui hal ini. Tentu saja, dia juga tahu bahwa itu ada hubungannya dengan pembunuhan dan pemotongan harta dao sebelumnya. Dia awalnya memperkirakan bahwa pola dao ketiga akan segera terbentuk. Sambil memegang pedang pembunuh dewa dengan tiga pola dao di tangannya, Long Chen segera merasakan bahwa kekuatan yang mengalir di dalamnya telah berlipat ganda. Kekuatan pedang pembunuh dewa semakin kuat dan kuat. Dengan setiap pola dao tambahan, kekuatan ini akan meningkat pesat. Jika dia membiarkan pedang jahat yang tiada taraf ini tumbuh hingga tingkat kolom penjara iblis emas, atau bahkan pagoda langit cerah lima elemen, mungkin itu tidak akan menjadi masalah. Jika saat itu tiba, itu mungkin akan menjadi pedang jahat yang tak tertandingi. Keesokan harinya, ketika Wen Ren Jingtau datang mencarinya lagi, Long Chen sudah pulih. Mereka berdua sekali lagi memulai jalan untuk dimarahi. Mereka telah memunjungi sebagian besar calon prajurit yang tersisa. Ada lebih dari 20 orang, tetapi satu-satunya yang diyakinkan oleh Long Chen dan memutuskan untuk mendukung Long Chen hanyalah satu orang. Long Chen menyadari bahwa beberapa hal lebih sulit daripada berkultivasi dan membunuh. Namun dia masih sangat riang. Meskipun kebanyakan orang tidak menyukainya, sikap Long Chen tetap meredakan amarah mereka. Masing-masing dari mereka menasihati Long Chen sebagai senior dan menyuruhnya untuk tidak melakukan apapun di masa mendatang. Wen Ren Jingtau sangat kesal, tetapi dia tidak bisa mengubah pikiran Long Chen. Tidak ada harapan bagi beberapa orang terakhir, jadi dia berkata, lupakan saja. Kita sebaiknya menggunakan waktu ini untuk berkultivasi. Jika saatnya tiba, kita akan menamparkan mulut orang-orang tua ini. Long Chen merasa bahwa dia harus menyelesaikan apa yang dia mulai dan mengunjungi semua orang yang harus dia kunjungi. Ketika mereka keluar dari rumah prajurit berikutnya, Long Chen bertemu seseorang yang tak terduga. Dewa bela diri muda berdiri di bawah bayangan sudut dan menatap mereka dalam diam. Long Chen terkejut saat mengetahui bahwa Dewa bela diri muda itu tidak lagi bersikap seperti binatang buas. Tatapannya jernih dan bahkan sedih. Long Chen merasa khawatir. Orang dengan tatapan seperti itu tidak mungkin orang rendahan. Mungkinkah dia berpura-pura bodoh? Tapi mengapa dia melakukan itu? Sambil memikirkan hal ini, Long Chen dengan cepat melintas di depan Dewa bela diri muda. Mari kita bicara, kata Long Chen ragu-ragu. Lupakan. Dewa bela diri muda yang Chen melambaikan tangannya tanpa daya. Ia berbalik dan pergi, sambil berkata sambil berjalan, jangan buang waktumu. Yefutu memberi mereka masing-masing senjata dao dengan dua pola dao. Tidak peduli seberapa banyak kau berbicara, mereka tidak akan memilihmu. Dengan itu, dia pergi dalam beberapa saat. Pikiran Long Chen kacau balau. Pertama, mengapa Yang Chen berubah menjadi orang yang berbeda? Kedua, dia sedikit marah karena para ahli dan senior Sok Suci yang mengaku melakukan ini demi masa depan Istana Kaisar bela diri sejati dan membenci Long Chen karena terlalu haus darah telah disuap oleh artefak dao belaka dengan dua pola dao. Sungguh ironis. Long Chen benar-benar mengira mereka adalah orang-orang yang saleh dan mengagumkan. Dia bertanya kepada Wen Ren Jingtau, ada apa dengan Yang Chen? Apakah dia selalu bodoh? Mengapa dia bersikap biasa saja hari ini? Atau mungkin dia hanya sesekali bersikap biasa saja?